Saya tidak menyangka akan bertemu leluhur Hongxing secepat ini. Leluhur Hongxing, kamu tidak akan bermimpi bahwa aku, Su Fang, tidak hanya lolos dari kejaran Senza Tianjun, tapi aku juga dengan cepat naik ke alam dewa sejati langit keempat dan memiliki kemampuan untuk membunuh langit ketiga dewa surgawi ahli alam. Sedangkan bagimu, kamu hanyalah dewa langit pertama dari alam dewa sejati yang tidak berarti. Kamu hanya mengenakan kulit harimau dari kamar dagang tongbao. Huh, tidak peduli apa identitasmu, aku akan mengambil nyawamu yang tidak tahu malu. Niat membunuh di mata Su Fang menjadi lebih kuat, 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahasa sansekerta dan dewa lainnya dari dunia ilahi datang ke ruang terbuka di samping murid sekte surgawi kunsu. Semuanya tampak sombong, seolah-olah mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada murid-murid sekte surgawi kunsu. Para tetua dan ahli datang ke sisi kunsu dan menyapa kunsu. Su Fang menggunakan pendengarannya yang sempurna dan memahami dari percakapan mereka bahwa Fan Su dan yang lainnya juga akan berpartisipasi dalam pelatihan reruntuhan eldritch dari sekte surgawi kunsu. Tujuan mereka jelas bukan untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi putra ilahi, tetapi untuk mendapatkan api roh primordial dan bahkan peradangan prasejarah. Tidak diketahui kesepakatan seperti apa yang dibuat kunsu dengan kekuatan di balik talenta-talenta muda ini. Mungkin dia berada di bawah tekanan untuk mengizinkan mereka memasuki reruntuhan eldritch. Dengan partisipasi dewa asing, pelatihan reruntuhan eldritch ini akan menjadi lebih hidup. Su Fang mencibir dalam hatinya. Akan lebih baik jika dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Fan Su. Pada saat ini, tetua agung dari sekte surgawi kunsu yang memiliki alis kuning terbang ke depan para murid. Tatapannya yang bermartabat menyapu kerumunan di bawah, dan kerumunan yang gelisah segera menjadi tenang. Sekarang saya akan mengumumkan peraturan uji coba reruntuhan hutan belantara ini, yang juga merupakan kompetisi seleksi kualifikasi kompetisi putra dewa bintang bilau. Aturannya sangat sederhana. Pelatihan ini akan berlangsung selama total 500 tahun. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengumpulkan api roh primal sebanyak mungkin. Hasilnya akan dihitung berdasarkan jumlah api roh primal. Hanya mereka yang diberi peringkat di peringkat 100 teratas akan memiliki kualifikasi untuk mewakili kunsu di Fine Sec dan menuju ke Star Below di Fine Realm untuk berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino. Murid Sekte Ilahi Kunsu sudah mengetahui aturan ini, jadi mereka tidak terkejut. Ada lebih dari 1 juta murid inti dan murid khusus yang berpartisipasi dalam pelatihan kali ini, dan hanya 100 dari mereka yang akan dipilih untuk berpartisipasi dalam turnamen Putra Tuhan. Intensitas persaingan bisa dibayangkan. Terlepas dari beberapa murid istimewa yang percaya diri dengan kekuatan mereka dan tidak bereaksi, semua murid lainnya menjadi gugup, menyebabkan suasana di ruangan menjadi tegang secara tidak normal. Kemudian, Penatua Agung yang memiliki alis kuning mengubah topik pembicaraan. Ketika seorang kultifator berkultifasi, itu berarti melawan Dao Surgawi demi keberuntungan dan kesempatan. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini, selain membunuh orang dengan sengaja, segala hal lainnya diperbolehkan. Suara mendesing. Begitu kata-kata ini diucapkan, terjadi keributan di bawah. Selain membunuh orang, segala hal lainnya diperbolehkan. Ini berarti mereka dapat mengambil hasil dari murid lain, dan bahkan melukai mereka dengan parah. Ini semua diizinkan oleh peraturan. Dengan cara ini, pelatihan di reruntuhan primal ini tidak hanya intens, tapi juga kejam. Badai berdarah tidak bisa dihindari di reruntuhan primal. Dalam sekejap, suasana di dalam ruangan begitu mencekam hingga menyesakan. Bahkan ada aura pembunuh yang kuat di udara. Murid istimewa dengan kekuatan yang kuat itu seperti binatang buas yang siap berburu. Tatapan mereka yang dingin dan malu menyapu para murid. Ada pun murid yang lebih lemah, wajah mereka pucat dan gemetar. Beberapa dari mereka bahkan ingin mundur. Feng Hua, pelatihan ini akan sangat tragis. Pilih untuk segera mundur. Suara roh primordial Xuan Lingzi ditransmisikan ke Su Fang. Menarik, Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena kamu memiliki keberanian dan ambisi, kakek tidak akan menghentikanmu. Hati-hati, berhati-hatilah terhadap Fansu dan para jenius dari alam ilahi lainnya. Kakek baru saja memilah kekuatan, asal-usul, dan informasi dari beberapa murid kuat di sekte ilahi Kun Su. Sekarang, saya memberikannya kepada anda agar anda dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Jika bertemu mereka di Primal Ruins, segera hindari. Kemudian, Xuan Lingzi mengirimkan pikirannya langsung ke pikiran Su Fang. Saat dia hendak menafsirkan informasi dari para jenius ini, suara roh primordial tiga raja ilahi mengikuti satu demi satu. Senior, untuk mencegah kecelakaan, saya telah secara khusus memilih tiga orang jenius dari alam ilahi Starbillow. Mereka akan melindungi anda di reruntuhan primal. Senior, yakinlah. Ini, terima kasih. Su Fang tersenyum tak berdaya. Ketiga raja ilahi ini terlalu antusias. Bagaimana dia bisa berlatih jika dia diikuti oleh tiga orang jenius dari Starbillow Divine Realm? Dia dengan hati-hati menafsirkan informasi yang diberikan kepadanya oleh Xuan Lingzi. Xuan Lingzi secara khusus menyuruh Su Fang untuk memberikan perhatian khusus pada sepuluh murid istimewa Xia Kijun, Xia Yunji, dan Kun Su. Ada juga Fan Su, Jiang Baozen, putra master balai cabang alam ilahi Starbillow dari kamar dagang Tong Bao, hampir sepuluh jenius dari alam ilahi Starbillow, dan lebih dari sepuluh jenius dari alam besar lainnya. Tidak hanya ada nama dan budidaya, bahkan metode budidaya, kemampuan ilahi, senjata ilahi, dan temperamen dijelaskan dengan sangat rincin. Xuan Lingzi mampu mengumpulkan informasi sedetail itu dalam waktu sesingkat itu. Jelas sekali bahwa dia telah menghabiskan banyak usaha, yang membuat Su Fang merasa sangat tersentuh. Tentu saja, Su Fang tahu bahwa musuh yang harus dihadapi jauh lebih banyak daripada orang-orang yang disebutkan oleh Xuan Lingzi. Penggarap dan penggarap semuanya memiliki satu kata, penjarahan. Penjarahan energi spiritual alam, energi dunia, segala jenis harta surgawi dan sumber daya spiritual dari dao surgawi. Pada saat yang sama, mereka merampas kekayaan dan peluang para kultifator lain untuk mencapai dao agung tertinggi mereka sendiri. Jika Anda tidak menjara orang lain, Anda akan dibantai oleh orang lain. Apalagi kali ini terkait dengan kuota kompetisi kami Kohosino. Murid mana yang tidak terburu-buru mencari kesempatan untuk terbang ke langit. Selain itu, api roh purba adalah harta karun yang membuat setiap kultifator tergila-gila. Di reruntuhan purba, semua orang adalah musuh. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa siapnya seseorang. Mustahil untuk menyelidiki jutaan murid yang berpartisipasi dalam persidangan. Satu-satunya cara adalah melakukan yang terbaik untuk menjarah dan menjarah jutaan murid. Jika para dewa menghalangi mereka, mereka akan membunuh para dewa. Jika setan menghalangi mereka, mereka akan membunuh setan. Orang tua beralis kuning itu berkata dengan anggun, para murid yang berpartisipasi dalam persidangan masing-masing akan menerima botol dao dan arsip batu giok. Segera setelah dia selesai berbicara. Gelombang kekuatan susunan menyapu seluruh ruang. Botol giok dao dan arsip giok berbentuk oval seukuran telapak tangan muncul di depan setiap murid kunsu di fine sec. Di depan para jenius asing itu, hanya ada arsip batu giok dan tidak ada botol dao. Dia melanjutkan, botol dao secara khusus digunakan untuk mengumpulkan api roh purba sebagai hasil uji coba. Arsip batu giok ini adalah penahan Anda dan juga jimat penyelamat hidup Anda. Hapus setetes darah Anda dan gabungkan dengan arsip batu giok. Pada saat itu, jika Anda membunuh atau terbunuh, arsip giok akan secara otomatis mencatat semuanya dan terbang keluar dari reruntuhan purba untuk kembali ke sekte ilahi. Oleh karena itu, Anda harus menjaganya dengan baik. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua orang menyimpan botol dao mereka. Pada saat yang sama, mereka mengambil setetes darah mereka dan menyatukannya dengan arsip batu giok sebelum menyimpannya dengan hati-hati ke dalam tubuh mereka. Sekarang, kamu akan memasuki reruntuhan purba secara bertahap. Mulai dari murid khusus sekte kami. Setelah lelaki tua beralis kuning itu membentuk segel, dia mengaktifkan gelombang kekuatan susunan yang menyelimuti lebih dari seribu murid khusus Kun Su Divine Sekte. Xia Kijun, Xia Yunji, dan Mo Fenghua termasuk di antara mereka. Kemudian, gelombang distorsi spasial menyapu mereka dan menghilang tanpa jejak. Ada lebih dari satu juta orang yang berpartisipasi dalam uji coba kali ini. Setiap saat, seribu orang akan diangkut dan itu akan memakan waktu beberapa hari. Para murid yang masuk lebih dulu secara alami akan mendapat keuntungan. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang pengaturan Kun Su Divine Sekte. Identitas Su Fang adalah murid inti. Tentu saja, ini bukan gilirannya. Mo Fenghua. Fansu dan selusin murid sansekerta perlahan terbang menuju Su Fang dan menatap Su Fang dari atas. Tuan Muda Fansu, apa yang kamu inginkan? Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Tuan Muda ini secara khusus datang ke sini untuk menanyakan apakah Anda membutuhkan saya mengirim seseorang untuk melindungi Anda. Fansu mengungkapkan senyuman tanpa sedikitpun kebencian. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Su Fang tidak menahan diri dan mengungkapkan warna asli Mo Fenghua sebagai Tuan Muda yang hedonis. Fansu mengangkat alisnya, Tuan Muda ini membantu Anda dengan niat baik. Saya khawatir Anda akan mati di reruntuhan purba agar orang-orang tidak mengkritik Anda. Tuan Muda ini masih menunggu Anda memenuhi syarat sumpah darah. Jika kamu mati, bukankah itu menjadi satu hal yang kurang menarik? Nada suaranya yang bersahaja dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Murid-murid sansekerta dengan ceroboh mengejeknya. Semut rendahan sepertimu punya kualifikasi untuk menantang kejeniusan pelanku. Hal yang sembrono, sebaiknya jangan biarkan Tuan Muda ini menemuimu di reruntuhan purba. Kalau tidak, aku akan mematahkan tulangmu sedikit demi sedikit dan kemudian memperbaikinya untukmu. Murid sansekerta yang berbicara itu tampaknya berusia awal dua puluhan. Dia tinggi dan kokoh dan auranya samar-samar disertai guntur dan api. Auranya menakutkan dan matanya bersinar terang. Fansu tersenyum dingin, Mo Fenghua, aku belum melunasi hutang sebelumnya denganmu. Kamu sebenarnya mengandalkan kekuatan Tiga Raja Ilahi untuk mempermalukan selir Yun lagi. Tuan Muda ini akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Jangan berpikir hanya karena Anda beruntung memiliki Tiga Raja Ilahi sehingga Tuan Muda ini tidak berani menyentuh Anda. Di hadapan bahasa sansekerta tertinggi, Tiga Raja Ilahi bukanlah apa-apa. Setelah berbicara, Fansu membawa murid-murid sansekerta pergi karena malu. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Murid-murid Xuanling Dojo memandang Su Fang dengan penuh simpati, tetapi kebanyakan dari mereka menikmati kemalangannya. Kehidupan setengah mengambang. Kamu adalah Mo Fenghua. Orang lain datang ke pintu Su Fang. Itu adalah tiga jenius yang secara khusus dipindahkan oleh Tiga Raja Ilahi dari alam dewa Star Below untuk melindunginya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang jenius yang budidayanya telah mencapai alam dewa surga-surga ke-9. Dia luar biasa tampan dan memiliki aura yang galak. Seluruh pribadinya bagaikan pedang suci terhunus yang memberikan perasaan tajam. Orang ini berkata dengan dingin, Ingat nama saya, Jing Zuoran. Juga, ingat satu hal. Setelah memasuki reruntuhan purba, segera hubungi saya dan jangan tinggalkan saya. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin hidup Anda. Jenius lain yang terlihat tidak sopan dari Star Below God Realem menyeringai. Jika saatnya tiba, sebaiknya kamu pintar dan dengarkan kami dengan patuh agar kamu tidak menyeret kami ke bawah. Jika kamu secara tidak sengaja kehilangan nyawamu, kami tidak akan bisa menjawab ketiga guru besar itu. Jenius terakhir menatap Su Fang dengan dingin sebelum melihat ke langit dan mengabaikan Su Fang. Tiga hari kemudian, Su Fang dan ribuan murid inti dari Sekte Suan Lingdau tersapu oleh kekuatan ilahi dari formasi tersebut dan dipindahkan dari formasi luar angkasa. Su Fang pertama kali merasakan ledakan distorsi waktu, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba berhenti. Perasaan tidak berbobot yang sangat besar membuatnya pusing, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Untungnya, roh primordial dan tubuh dewanya sangat kuat. Roh primordialnya memancar keluar dari tempat tinggal ilahi, dan kekuatan roh primordialnya juga dilepaskan. Dia dengan cepat kembali ke keadaan normalnya. Ini reruntuhan kekacauan. Su Fang muncul di suatu tempat yang tingginya ribuan mil di langit. Melihat ke bawah, itu adalah benua material yang membentang ratusan juta mil. Di benua itu terdapat hutan, gunung, dan danau. Tampaknya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, pegunungan di sini megah dan kasar, dan hutannya sangat lebat. Pohon-pohon besar mengjulang tinggi ke langit, membuat orang merasa seperti mengguncang langit. Aura kuno dan perubahan memenuhi dunia. Seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno, zaman prasejarah sebelum peradaban budidaya manusia lahir. Mengaktifkan kemampuan kesempurnaan agung dan roh kidarma ungu, ia juga perlahan melepaskan kekuatan sihirnya untuk merasakan aura alam langit dan bumi di sini. Su Fang secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah transformasi roh kidarma ungu, kemampuan Su Fang untuk berkomunikasi dengan Dao Surgawi menjadi sangat sensitif. Pada saat ini, dia merasakan bahwa ki spiritual alami langit dan bumi di reruntuhan kekacauan sangat berbeda dari dunia lain. Ki spiritual alami langit dan bumi di sini sangat kaya, namun ki spiritual di sini memiliki perasaan tidak dapat dibedakan dari lima elemen. Bahkan hukum Dao besar pun relatif kabur dan kasar. Su Fang masih muncul, dan ki spiritual langit dan bumi bercampur dengan aura mematikan. Kekuatan yang dilepaskan oleh dewa jahat tertinggi telah menginfeksi hukum Dao Surgawi, menyebabkan reruntuhan kekacauan dipenuhi dengan kekuatan jahat. Pada saat ini, Luo berbicara, ini adalah dunia kekacauan. Ketika langit dan bumi baru saja diciptakan, hukum Dao Surgawi belum sepenuhnya terbentuk, dan ki spiritual alami langit dan bumi belum sepenuhnya terlepas dari dunia. Keadaan kacau, meski reruntuhan seperti ini yang membentuk dunianya sendiri jarang terjadi di dunia lain, masih banyak. Su Fang berkata, di dunia kekacauan, bukankah kekuatanku akan ditekan? Tentu saja, tetapi esensi ilahi Anda sangat kuat, dan Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan dunia sampai batas tertentu. Di saat yang sama, Anda juga memiliki dunia kecil di tubuh Anda. Selain kemampuan baru dari umur roh hukum Ki, itu sudah cukup untuk menutupi kesenjangan antara kamu dan murid lainnya. Setelah datang ke alam segudang, aku tidak terlalu menonjolkan diri. Sekarang, aku akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Aura agung dan mendominasi dari penguasa tertinggi dunia besar muncul kembali di tubuh Su Fang. Suara mendesing. Su Fang berubah menjadi aliran cahaya yang menakjubkan di bawah pengaruh gaya gravitasi bumi dengan cepat mendekati bumi. Ketika mereka masih berada lebih dari seribu kaki di atas tanah, Su Fang tiba-tiba mengaktifkan segel tanpa bentuk gangguan kun yang menyebabkan tanah melepaskan gaya tolak yang memperlambat kecepatan turunnya mereka. Su Fang berdiri di udara, perlahan melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan hebat. Pada saat yang sama, ia bekerja sama dengan kemampuan roh Dharma Awan Ungu untuk berkomunikasi dan mengendalikan alam, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Lebih dari seribu murid ritus Tau Suan Ling yang telah dikirim ke reruntuhan primitif bersama Su Fang telah dikirim ke lokasi yang tidak diketahui. Murid khusus dan murid inti dari ritual Tau lainnya yang telah memasuki reruntuhan primitif sebelumnya juga tidak terlihat. Reruntuhan primitif terlalu besar, setara dengan bidang alam abadi kecil di dunia besar. Jutaan orang telah dipindahkan ke sini, tetapi hal itu bahkan tidak menimbulkan riak. Kemampuan penginderaan Su Fang juga ditekan di sini, dan hanya bisa merasakan sesuatu dalam radius 100 mil. Reruntuhan primitif sangat besar, kemana saya bisa pergi untuk mengumpulkan api roh primitif. Su Fang mengerutkan kening. Di mana tempat ini? Di bawahnya ada sebuah danau besar tanpa ujung yang terlihat. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Air danau berwarna hitam dan suram, membuat Su Fang merasakan bahaya yang luar biasa. Su Fang merasakan semburan udara dingin naik dari danau, menembus ke dalam tubuhnya melalui kulit dan tulangnya. Seluruh tubuhnya dingin, dan esensi ilahinya tidak dapat beroperasi dengan lancar. Ini seharusnya Danau Suansui, tempat berbahaya di reruntuhan primitif. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Su Fang mengeluarkan peta yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah beberapa perbandingan, dia menyadari bahwa ini adalah tempat yang disebut Danau Suansui. Menurut informasi yang dikumpulkan Su Fang, Danau Suansui adalah tempat berbahaya yang harus dijauhi oleh setiap murid yang memasuki reruntuhan primitif untuk berlatih. Air Danau Suansui mengandung Suansuiki yang sangat dingin. Kecuali bagi mereka yang mengolah dao air, jika ada dewa lain yang bersentuhan dengan air, tubuh ilahi dan kekuatan Dharma mereka akan membeku, dan pada akhirnya mereka akan mati kedinginan. Selain itu, ada banyak goblin dan iblis besar air yang tinggal di Danau Suansui. Begitu mereka terjatuh ke dalam danau, bahkan tetua alam dewa sejati pun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Su Fang mengeluarkan pedang terbang perak, menginjaknya, dan mengedarkan esensi ilahi miliknya. Dengan suara mendesing, Su Fang berubah menjadi cahaya perak dan melesat keluar, menggambar busur perak yang indah di udara. Kecepatannya hampir mencapai batas dewa alam surgawi, dan dia menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Pedang terbang ini adalah pedang terbang kelas menengah puncak yang telah disempurnakan secara pribadi oleh tiga raja ilahi. Su Fang menamakannya pedang garis perak. Setelah terbang hampir 10 ribu mil, dia masih tidak meninggalkan jangkauan Danau Suansui, yang menunjukkan betapa besarnya Danau Suansui. Tiba-tiba, cahaya ilahi Su Fang berubah. Suara mendesing. Suara mendesing. Ikan aneh macam apa ini? Mereka benar-benar bisa terbang keluar dari air. Su Fang sedikit terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan Silver Striaking Sword, melepaskan sinar pedang perak yang tersapu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sinar pedang Silver Striaking Sword sangat tajam. Meskipun ikan aneh bersayap ini cepat dan dapat terbang keluar dari air, mereka hampir tidak memiliki kemampuan bertahan. Sinar pedang Silver Striaking Sword dengan mudah menembus tubuh mereka. Saat sinar pedang tersapu, lebih dari 100 ikan aneh dibunuh oleh Su Fang. Hem menarik. Su Fang mengambil ikan mati di udara. Kepala ikan aneh itu tertusuk sinar pedang, dan darah merah tua mengalir keluar. Kemampuan kesempurnaan besar Su Fang merasakan bahwa darah ikan aneh itu mengandung kidarah dalam jumlah yang mencengangkan. Ikan aneh sepanjang satu kaki itu tidak memiliki banyak darah di tubuhnya, tetapi kidarah yang dikandungnya sebanding dengan kaisar iblis di dunia besar. Terlebih lagi, itu jauh lebih kental. Kekuatan hidup mengandung jejak yin ki misterius yang sangat murni, yang memiliki efek memberi nutrisi pada roh primordial. Su Fang menyimpan lebih dari 100 ikan hitam ke dunia batinnya dan menyerahkannya kepada Demon Sage Azure Vader untuk budidayanya. Nak, terima kasih. Demon Sage Azure Vader membuka mulutnya dan menyedot lebih dari 100 ikan hitam. Dia mengjilat bibirnya dan berkata dengan enggan, kidarah pada ikan hitam ini sangat membantu budidayaku. Bantu aku mendapatkan lebih banyak. Semakin banyak, semakin baik. Demon Sage Azure Vader tidak kekurangan pil atau benda spiritual untuk budidayanya. Yang kurang darinya adalah kidarah dalam jumlah besar. Saat ini, Lau berkata, karena ikan-ikan aneh ini mengandung kidarah murni, mereka bisa digunakan untuk kodeks jiwa kematian. Karena ikan aneh ini sangat berguna, Su Fang tentu saja tidak menahan diri. Pelatihan ini akan berlangsung selama 500 tahun, jadi Su Fang tidak terburu-buru menemukan api roh primordial. Dia bisa merebutnya dari murid lain ketika mereka hampir selesai. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang sengaja mendekati permukaan danau. Dia terbang hanya seribu kaki di atas permukaan danau, menarik banyak ikan hitam aneh untuk menyerangnya. Su Fang mulai menggunakan pedang bergaris perak. Belakangan, semakin banyak ikan aneh yang bermunculan. Mereka padat seperti belalang, menyebabkan kulit kepala Su Fang terasa kesemutan. Kekuatan Silver Strickered Sword bukanlah serangan dengan efek area. Su Fang lambat laun merasa sulit untuk menahannya. Ikan hitam ini tidak terlalu kuat, tapi jumlahnya terlalu banyak. Bahkan semut pun bisa menggigit gajah sampai mati. Ledakan. Kekuatan ilahi dunia muncul dari tubuhnya, menutupi ketinggian seribu kaki. Di reruntuhan primordial, kemampuan Su Fang untuk mengendalikan dunia dibatasi. Jika berada di dunia luar, kemampuannya untuk berkomunikasi dengan alam dan mengendalikan dunia akan meningkat lebih dari 10 kali lipat seiring dengan transformasi roh ki dharma ungu. Pada saat itu, kekuatan ilahi dunia meliputi area seluas hampir 1.500 kaki, namun hanya ditekan hingga seribu kaki di sini. Ikan-ikan aneh yang menembak ke arahnya seperti tetesan air hujan segera jatuh ke dalam wilayah yang dilindungi oleh kekuatan ilahi. Mereka diguncang sampai mati oleh kekuatan dunia Su Fang. Kemudian, mereka semua terserap ke dalam dunia batinnya, menjadi bahan budidaya untuk orang suci iblis bulu hijau. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Su Fang telah membunuh jutaan ikan aneh. Namun, masih ada ikan-ikan aneh yang terus-menerus keluar dari danau. Mereka perkasa dan luar biasa. Itu sangat menakutkan. Bahkan Suan Lingzi, dewa setinggi itu, tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menghabiskan esensi ilahi dan kekuatan sihirnya, dan ditelan oleh ikan-ikan aneh ini hingga tulang-tulangnya tidak tersisa. Suara mendesing. Su Fang mendorong pedang bergaris perak secara ekstrim, melepaskan aura yang tak terhentikan. Cahaya pedang perak yang tajam dengan paksa membuka celah pada lapisan ikan aneh. Kemudian, Su Fang terbang dengan kecepatan penuh, dengan cepat melarikan diri dari kepungan ikan-ikan aneh itu. Runtuhan primordial memang penuh bahaya. Danau air hitam sudah sangat berbahaya. Su Fang menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini, dia telah menghabiskan hampir setengah dari esensi surgawinya, tetapi panennya tidak sedikit. Ikan-ikan aneh ini tidak hanya berguna untuk budidaya orang suci iblis bulu hijau, tetapi juga untuk budidaya laut darah musim semi kuning oleh Su Fang, meningkatkan kekuatan hidupnya, dan mengolah kode jiwa abadi. Mereka juga sangat berguna bagi Luo. Su Fang mengaktifkan silver striker sword dan hendak terbang ke langit dan meninggalkan danau air hitam. Bas Sembilan Kebenaran Sembilan Matahari Rune takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan dan rune mistik ramalan surga Jizen tiba-tiba meledak, menandakan bahwa bahaya besar akan segera turun. Dentang Su Fang mengedarkan esensi ilahi ke punggungnya, dan terdengar suara dentang yang tajam. Dua lampu hijau sepanjang setengah dao keluar dari punggungnya, dengan cepat mengembun menjadi sepasang sayap hijau kabur. Bas Sayapnya berkibar dengan frekuensi yang sangat tinggi, mendorong tubuh Su Fang sejauh ratusan meter, meninggalkan bayangan. Uff! 1883 Su Fang terkejut. Dia mendesak roh ki dharma ungu ke matanya. Dengan bantuan kemampuan kesempurnaan hebat, matanya langsung berubah menjadi ungu dan bersinar dengan cahaya ungu. Di bawah kekuatan kesempurnaan agung dan roh ki dharma ungu, Su Fang dapat melihat ki spiritual alami langit dan bumi, yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Orang yang menyerang Su Fang adalah monster roh tipe air. Panjangnya sepuluh kaki dan tampak seperti seorang gadis muda. Ia memiliki wajah tanpa cacat, tubuh sebening kristal, dan tubuh yang indah. Namun tubuh bagian bawahnya berbentuk ikan dengan ekor ikan yang panjang. Monster roh tipe air yang tampak cantik ini sulit dilihat dengan mata telanjang. Bahkan dengan kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang, dia tidak dapat merasakannya. Ia bahkan bisa mengeluarkan air yin yang dingin. Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan ilahi Su Fang dan solusi misterius ramalan surga yang dapat merasakan bahaya, serta senjata ilahi terbang yang diberikan kepadanya oleh tiga raja ilahi, dia akan berada dalam bahaya kali ini. Apa-apaan ini? Kulit kepala Su Fang terasa kesemutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan yang aneh. Lau menjelaskan kepada Su Fang, ini adalah putri duyung air bunga matahari, roh tipe air yang lahir di perairan dingin era kehancuran besar. Ini adalah monster yang sangat umum di era kehancuran besar. Tidak perlu heran. Tidak sekuat itu. Su Fang tersenyum pahit. Apa yang disebut hukum, tidak sekuat itu, adalah relatif bagi para ahli di alam semesta. Bagi Su Fang, keberadaan itu cukup menakutkan. Su Fang memperkirakan kekuatan putri duyung air bunga matahari ini hampir mencapai puncak alam dewa surgawi surga ke-9. Di danau Suansui, kekuatannya pasti melampaui alam dewa surgawi. Berlari. Su Fang mengaktifkan pedang terbang tanpa ragu-ragu. Itu berubah menjadi cahaya perak dan ditembakkan. Merasa. Putri duyung air bunga matahari tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara melengking yang aneh. Su Fang merasa seolah roh yang miliknya telah tertusuk jarum. Setelah rasa sakit yang menusuk, aura yang sangat dingin dengan cepat menyelimuti yang spiritnya. Bahkan roh primordial dan kesadarannya tampak membeku. Membelanjakan. Di dalam penghalang bukaan ilahi dan di dalam roh yang, mantra pemendek kehidupan rahasia surgawi menyala dan membakar aura dingin lapis demi lapis, dengan cepat menghilangkan ketidaknyamanan. Namun, dalam sekejap mata, sosok putri duyung bunga matahari melintas. Setelah serangkaian suara percikan, gelombang cahaya melintas dan muncul di depan Su Fang. Dia membuka mulutnya ke arah Su Fang dan menghisapnya dengan keras. Di mulut putri duyung air bunga matahari, cahaya air berputar-putar. Ada pusaran air tanpa dasar, melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan, akan menyedot Su Fang ke dalam mulutnya. Enyahlah. Su Fang menghentakkan kaki kanannya ke udara. Sepatu bot di kaki kanannya memiliki bekas luka surgawi, dan kekosongan bergetar. Kekuatan elemen tanah segera berkumpul di bawah kakinya, dan kemudian suan guang kuning menyapu, dengan cepat membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Saat bergetar, ia melepaskan kekuatan getaran yang menakjubkan. Kekuatan getaran ini memiliki kemampuan merobek dan menghancurkan yang kuat. Itu menghancurkan kekuatan hisap putri duyung air bunga matahari. Putri duyung air bunga matahari juga terguncang hingga airnya beriak ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit nyaring dan terlempar ratusan meter jauhnya. Sebelum memasuki reruntuhan tanpa noda, tiga raja ilahi telah memberi Su Fang tiga senjata ilahi, pedang bergaris perak, sayap terbang, dan sepatu bot ini. Itu disebut sepatu berharga pemindah bumi. Hal itu dapat menyebabkan bumi bergetar, membentuk getaran yang dapat menghancurkan serangan musuh. Karena Su Fang berada di udara di atas danau Suansui, kekuatan sepatu botnya berkurang drastis. Kalau tidak, serangan mendadak tadi bisa melukai putri duyung air bunga matahari dengan serius, meski tidak bisa membunuhnya. Su Fang tidak ragu-ragu untuk mendorong pedang garis perak hingga batasnya, melarikan diri ke kejauhan. Setelah terluka oleh sepatu berharga pemindah bumi milik Su Fang, kekejaman putri duyung air bunga matahari benar-benar terangsang. Itu mengeluarkan jeritan melengking yang bergema di langit. Air danau di bawahnya berguncang hebat hingga menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan meter. Dia menginjak ombak dan berguling ke arah Su Fang. Su Fang merasakan aura yang menggemparkan bumi melonjak dari belakang. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya pada pedang terbang. Dia bergoyang dan kecepatannya melambat. Su Fang sangat tertekan. Dia baru saja tiba di reruntuhan yang tidak diketahui dan dia bahkan belum melihat bayangan api roh yang tidak diketahui. Dia sebenarnya sedang dikejar oleh monster spiritual tipe air. Meskipun dia mengalami depresi, Su Fang tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ini adalah wilayah putri duyung air bunga matahari. Kekuatan Su Fang dibatasi, tetapi putri duyung air bunga matahari dapat menggunakan danosuan sui untuk mengeluarkan kemampuan bawaannya. Melawannya di sini berarti mencari kematian. Putri duyung air bunga matahari mengendalikan ombak dan terus-menerus menutup jarak di antara mereka. Su Fang dibelenggu, jadi dia menjadi semakin lambat. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan cermin suci asal untuk menekan monster spiritual tipe air ini. Agar tidak terlalu mengandalkan kekuatan artefak ilahi, dan juga untuk menghindari terekspos, Su Fang tidak akan menggunakan cermin suci asal dengan mudah. Pada saat kritis ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Kebetulan pagoda 6 jalan Suan Huang tidak memiliki komandan junior. Jika dia menekan putri duyung air bunga matahari ini dan menyimpannya dalam harta ajaib kelahirannya, itu juga akan meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan. Namun, pagoda 6 jalan Suan Huang belum mencapai tingkat artefak dewa, jadi tidak banyak berguna untuk saat ini. Saat dia hendak mengeluarkan cermin suci asal, Su Fang melihat garis besar tanah di depannya dengan penglihatannya yang sempurna. Dia langsung sangat gembira dan menolak gagasan itu. Dia mengaktifkan silver striket sword secara ekstrim, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan artefak dewa bersayap lagi, mendorong tubuhnya secara tiba-tiba. Setelah 4 atau 5 nafas, dia hanya berjarak beberapa ratus kaki dari tepi danau. Dari hutan lebat di tepi danau, tiba-tiba terdengar suara puas, Su Fang, itu sebenarnya kamu. Haha, sialnya kamu bertemu Tuan Muda ini. Pergi ke neraka. Desir, desir, desir. Lebih dari 10 sosok terbang dari hutan. Dong San Wei. Cahaya ilahi Su Fang berubah dalam sekejap. Dengan kekuatan Dong San Wei, dia awalnya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki reruntuhan hutan belantara untuk berlatih. Namun, klan Dong San sangat berkuasa di Sekte Kun Su, dan ayah Dong San Wei, Dong San Luan, adalah tokoh penting di Dojo Dong San. Untuk meningkatkan kekuatan Dong San Wei, dia mengatur agar Dong San Wei berpartisipasi dalam pelatihan ini. Tentu saja, Dong San Wei tidak bisa berlatih sendirian. Sebaliknya, dia membawa lebih dari 10 murid jenius klan Dong San bersamanya. Tidak ada yang tahu kemampuan atau artefak ilahi apa yang mereka gunakan, tapi mereka tidak terpisah setelah memasuki reruntuhan hutan belantara. Melihat Su Fang dikejar oleh Putri Duyung Air Bunga Matahari, Dong San Wei sangat terkejut. Dia segera memerintahkan murid klan Dong San untuk melancarkan serangan sengit terhadap Su Fang. Banyak pedang terbang dengan pedang tajam ki membentuk formasi dan menutup bagian depan Su Fang. Dong San Wei yang tercela dan tidak tahu malu, kamu mendekati kematian. Su Fang sangat marah. Dia mengaktifkan pedang bergaris perak dan melepaskan pedang perak tajam ki yang tak terhitung jumlahnya, merobek celah besar dalam serangan para murid klan Dong San. Namun, dalam jeda sepersekian detik itu, Putri Duyung Air Bunga Matahari menyapu gelombang yang menakutkan dan menelan Su Fang. Aura dingin air yin yang mendalam meresap ke dalam kulitnya, membekukan tubuh dewa Su Fang, tempat tinggal dewa, dan bahkan lubang dewa. Saat dia hendak mengaktifkan sembilan yang ki sejati untuk membubarkan aura dingin, Putri Duyung Air Bunga Matahari melepaskan daya tarik yang kuat dan menyedot Su Fang ke dalam perutnya. Kemudian, ia menyelam ke dalam danau dan menghilang tanpa jejak. Ombak mengerikan di danau perlahan-lahan menjadi tenang. Mo Feng Hua, bahkan sampah sepertimu pun akan mengalami hari seperti itu. Melawan Tuan Muda ini, hanya kematian yang menantimu, hahaha. Dong San Wei memandangi danau air yang mendalam dan tertawa liar. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Seorang murid klan Dong Shan dengan cemas bertanya, Tuan Muda, bagaimana jika Eselon atas Sekte Ilahi mengetahui penyebab kematian Mo Feng Hua dari Arsip Batu Giok? Sampah ini cukup beruntung untuk dihargai oleh Tiga Raja Ilahi. Pada saat itu, jika Tiga Raja Ilahi mencelah dia, bahkan Tetua Agung pun akan kesulitan menjelaskannya. Apakah Tuan Muda ini membunuh Mo Feng Hua? Dong San Wei bertanya balik. Kemudian, dia mencibir, Mo Feng Hua, sampah itu, dibunuh oleh roh danau air yang mendalam. Apa hubungannya dengan Tuan Muda ini? Tuan Muda Wei bijaksana. Para murid klan Dong Shan mulai menyanjung Dong San Wei. Melawan Tuan Muda ini, hanya kematian yang menantimu. Dong Shan Wei dengan bangga memimpin selusin murid klan Dong Shan dan terbang menjauh. Su Fang ditelan ke dalam perut putri duyung air bunga matahari. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Terlebih lagi, tubuh dewanya yang sangat kuat mulai mencair seperti balok es. Esensi ilahi dan aura kehidupannya bocor keluar. Monster spiritual tipe air ingin melahapku, Su Fang. Esensi ilahi Su Fang sulit untuk diedarkan. Namun, energi yang diyang meridiannya adalah jenis energi yang yang sangat murni. Tidak peduli seberapa kuat energi yin yang mendalam dari putri duyung air bunga matahari, ia tidak dapat membekukan energi yang milik Su Fang. Ledakan. Energi yang murni melonjak keluar dari yang meridian. Energi yang murni dengan cepat menyatu dengan tubuh fisiknya, menyapu aura dingin dan memungkinkan Su Fang mendapatkan kembali kebebasannya. Putri duyung air bunga matahari, kamu menelanku ke dalam perutmu. Kamu pantas untuk tidak beruntung. Su Fang mengeluarkan cermin suci asal dan menuangkan energi yang ke dalamnya. Lalu, dia mengangkat cermin. Ci! Siapa? Siapa? Ci! Ci! Cahaya merah keluar dari cermin dan jatuh ke tubuh putri duyung air bunga matahari, dengan cepat berubah menjadi sembilan yang api sejati. Sembilan api sejati yang dilepaskan oleh cermin ilahi sangatlah kejam. Itu terbakar habis-habisan dengan suara mendesis. Putri duyung air bunga matahari menjerit sedih. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia dengan gilanya berenang di danau air yang mendalam. Di saat yang sama, tubuhnya menggeliat. Gelombang energi dingin menyapu dari segala arah, ingin membekukan Su Fang sampai mati. Namun, di bawah kekuatan ilahi tertinggi dari cermin ilahi, mengambang, sembilan yang benar sembilan yang. Setelah tiga puluh napas waktu, sembilan yang api sejati membakar lubang besar di tubuh putri duyung air bunga matahari. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat keluar. Meskipun putri duyung air bunga matahari terluka parah, ia tidak mati. Melihat Su Fang keluar dari tubuhnya, wajah cantiknya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Ia membuka mulutnya dan hendak mengeluarkan energi yin yang mendalam untuk menyerang Su Fang. Semangat Sembrono, aku akan membiarkanmu menjadi dewa yaw pertama yang ditekan oleh Su Fang. Su Fang mengaktifkan cermin suci asal lagi. Berbeda dengan sebelumnya, ketika Su Fang menggunakan energi yang untuk mengaktifkan cermin suci asal, ia mengeluarkan lampu merah. Kecuali jika targetnya tidak bergerak, sangat sulit untuk mengunci target dan menampilkan kekuatannya seperti harta sihir lainnya. Pada saat ini, budidaya Su Fang telah mencapai cakrawala keempat dewa sejati, dan dia telah mengembangkan 55 meridian yang... Selain itu, roh ki dharma ungu miliknya telah berubah lagi, dan kemampuannya untuk mengendalikan harta sihir telah meningkat 10 kali lipat. Oleh karena itu, Su Fang dapat mengendalikan cermin suci asal untuk melepaskan sembilan api sejati dengan lebih mudah. 1884 Dalam sekejap, air danau mendidih dan putri duyung air bunga matahari melompat-lompat seperti ikan di panci panas, mencoba melepaskan diri dari belenggu cermin suci primordial chaos. Meskipun kekuatan air dapat menahan kekuatan api, bagaimana secangkir air dapat memadamkan gunung berapi yang sedang meletus. Terlebih lagi, di bawah kekuatan cermin suci primordial chaos, monster tipe air ini bahkan tidak memiliki secangkir air. Putri duyung air bunga matahari berteriak saat dibakar. Itu gagal lagi dan lagi. Tubuhnya seperti balok es yang dibakar dalam api, memenuhi udara dengan suara mendesis. Kirimkan padaku atau sempurnakan olehku. Pilih, Su Fang mengirimkan pemikirannya kepada putri duyung air bunga matahari. Monster tipe air ini sangat ganas. Bukan saja ia tidak punya niat untuk menyerah, ia malah memamerkan taringnya dan berteriak pada Su Fang, melepaskan serangan Yuan Spirit. Namun, hal itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Su Fang saat ini. Su Fang tidak terburu-buru. Dia melepaskan roh yang dan mengendalikan cermin suci kekacauan primordial, terus-menerus melepaskan api sejati sembilan yang untuk membakar putri duyung air bunga matahari. Adapun tubuh aslinya, ia terus-menerus menelan pil untuk mengisi kembali konsumsinya yang besar. Pada saat yang sama, Su Fang juga berada di dunia batinnya, berurusan dengan jutaan ikan aneh yang telah dia panen sebelumnya. Mendorong kekuatan dunia batinnya, kekuatan Yin dan Yang menyelimuti ikan aneh itu. Ikan aneh itu segera terurai lapis demi lapis, berubah menjadi kekuatan hidup primitif dan energi Yin misterius. Kemudian, Su Fang melepaskan energi Yin misterius dan menggabungkannya dengan kekuatan Yin dan Yang. Dia menghancurkan bagian dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi berdarah. Dia menyerap energi Yin misterius dan terus-menerus memperkuat tubuh sejati airnya. Energi Yin yang misterius adalah sejenis kekuatan alam tipe air, dan juga merupakan kekuatan primitif dari awal dunia. Itu sangat murni. Seekor ikan aneh mengandung sangat sedikit energi Yin misterius, tetapi ketika jutaan energi tersebut terkumpul, jumlahnya menjadi sangat besar. Setelah digabungkan dengan Su Fang, tubuh sejati air miliknya meningkat secara gila-gilaan. Dari enam tubuh asli Su Fang, api dan tanah adalah yang terkuat. Tubuh sejati air diperoleh dari tubuh roh frozen dream dan telah dimakan oleh Su Fang. Itu selalu menjadi yang terlemah dari berbagai tubuh asli, jadi Su Fang tidak memberikan namanya. Setelah menyerap begitu banyak Yin Qi misterius, tubuh sejati airnya mengalami transformasi drastis. Pada saat yang sama, Yin Qi misterius ditambahkan ke tubuh air sejati miliknya. Yin Qi memiliki kekuatan untuk membekukan tubuh ilahi dan roh primordial. Su Fang menamakan tubuh sejati tipe air miliknya sebagai tubuh sejati Yin yang misterius. Karena fondasi tubuh sejati airnya terlalu lemah, Su Fang tidak berani menggabungkan terlalu banyak sekaligus. Oleh karena itu, dia berhenti menyerap Yin Qi misterius dengan tubuh sejati airnya dan mengubahnya menjadi pohon dunia. Su Fang telah mengembangkan dunia batin dan membuka istana ilahi di dalam tubuhnya. Dengan demikian, tingkat kepentingan yang dia tempatkan pada pengembangan konstitusi tubuh aslinya tidak lagi setinggi garis keturunan Yang dan pohon dunia. Meski begitu, Su Fang tidak berniat menyerah. Bagaimanapun, Su Fang memiliki berbagai konstitusi yang tidak dimiliki oleh para petani biasa. Pada saat yang sama, tubuh aslinya juga merupakan fondasi pohon dunia. Pada saat itu, pohon dunia Su Fang tingginya hampir 3.000 kaki setelah muncul di dunia batinnya. Cabang-cabang yang dibentuk oleh tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati hukuman guntur, dan tubuh asli lainnya juga tingginya 1.000 kaki. Setelah Yin Qi misterius diserap oleh pohon dunia, pohon dunia seperti pohon yang diberi makan oleh hujan dan embun. Itu memancarkan vitalitas yang melimpah. Terlebih lagi, cabang-cabang yang dibentuk oleh tubuh sejati Yin yang misterius di pohon dunia tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, menyusul cabang-cabang yang dibentuk oleh tubuh asli lainnya. Air beriak di dahan, dan kabut masih menempel di dahan. Gelombang Yin Qi merembes keluar. Setelah menghilangkan Yin Qi misterius dari ikan aneh itu, Su Fang menghilangkan kotorannya. Yang tersisa hanyalah energi darah yang murni dan agung. Itu adalah bola energi kehidupan seukuran wastafel. Kemudian, Su Fang membagi energi kehidupan menjadi tiga bagian. Dia memberikan satu porsi pada Demon Sein Green Feather, satu porsi pada Luo, dan menyimpan porsi terakhir untuk dirinya sendiri. Nak, dengan energi darah dan pil yang kau berikan padaku, aku punya kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Iblis. Biarkan aku memasuki tempat tinggal gua waktumu. Demon Sein Green Feather sangat gembira. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi Dewa Iblis tertinggi. Ada total dua ruangan di Time Calf Abode. Ia memiliki kekuatan waktu. Luo menempati satu ruangan, dan Su Fang menggunakan ruangan lainnya. Su Fang saat ini sedang berlatih, jadi tentu saja dia tidak menggunakannya. Ini adalah kesempatan bagus bagi Demon Sein Green Feather untuk berkultivasi dalam pengasingan. Energi darah yang diperoleh Luo dapat digunakan untuk mengolah Canon Jiwa Kematian. Meskipun budidaya Canon Jiwa Kematiannya lambat selama bertahun-tahun di Time Calf Abode, jiwa esensinya telah mengalami perubahan yang jelas. Dia tidak hanya benar-benar pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh pembakaran esensi Sol Origins di alam kuno 10.000 V dunia besar, dia juga telah meningkat. Canon Jiwa Abadi adalah kekuatan suci jiwa esensi tertinggi yang memungkinkan Iblis malam melahap esensi kehidupan para penggarap, goblin besar, Iblis, dan makhluk hidup lainnya untuk mengolah jiwa esensinya, menjadikan jiwa esensinya abadi. Dengan energi darah ikan aneh itu, Luo mungkin bisa pulih ke kondisi puncaknya sebelum dia disegel oleh anggota klannya. Su Fang tidak terburu-buru menggunakan energi darah ikan aneh itu untuk budidaya. Sebaliknya, dia memberikan sebagian kecil energi darahnya kepada dewa mayat hidup dan menyegel sisanya di dunia batinnya. Pelatihannya di reruntuhan primordial baru saja dimulai. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi nanti. Energi darahnya dapat digunakan untuk memulihkan vitalitasnya di saat-saat kritis. Su Fang duduk bersila di danau. Bagaimanapun, dia memiliki pencegahan yang kuat dari cermin suci kekacauan primordial. Tidak ada setan atau goblin besar yang datang mengganggunya. Dia menggunakan aura mistik yin di danau air mistik untuk mengolah tubuh sejati tipe air dan pohon dunia. Pada saat yang sama, dia mengembangkan teknik budidaya dan kekuatan ilahi lainnya. Transformasi roh dharma awan ungu telah meningkatkan kemampuannya berkomunikasi dan mengendalikan alam. Pemahamannya tentang teknik budidaya dan kekuatan ilahi juga meningkat. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mencernanya. Sekitar 50 tahun berlalu seperti ini. Di bawah kekuatan cermin suci primordial chaos, air danau dalam jarak 100 mil dari danau air mistik mendidih. Segala jenis setan dan setan air di danau merasakan aura mengerikan dari cermin ilahi. Mereka direbus hidup-hidup atau melarikan diri jauh karena ketakutan. Putri Duyung Air Bunga Matahari juga berada di ambang kematian. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kabut encer. Dia tampak seperti dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kamu tidak menyerah, aku akan langsung menyaringmu menjadi genangan air. Sufang kembali menyampaikan pikirannya kepada Putri Duyung Air Bunga Matahari. Kirim. Saya bersedia menyerahkan. Guru. Aura ganas Putri Duyung Air Bunga Matahari benar-benar hilang pada saat ini. Dia hanya mempunyai pemikiran yang sangat lemah. Baru pada saat itulah Sufang mengendalikan cermin ilahi untuk berhenti menembakkan sembilan yang api sejati. Kemudian, dia membiarkan Putri Duyung Air Bunga Matahari membuka kesadaran dan tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan pohon dunia dan kekuatan roh primordial untuk membuat benih segel dan menanamnya ke dalam pikiran dan tempat tinggal spiritual Putri Duyung Air Bunga Matahari. Bukaan ilahi dan tempat tinggal spiritual iblis tipe air ini tidak sama dengan milik dewa. Roh yang adalah bayangan humanoid hitam. Namun, kekuatan roh primordial sangat kuat, memancarkan rasa dingin. Tidak heran suaranya memiliki kekuatan serangan roh primordial yang kuat. Tempat tinggal spiritual Putri Duyung Air Bunga Matahari sangat luas. Ada pusaran air seperti air di tengahnya. Ia bisa melahap kekuatan alam tipe air dan mengubahnya menjadi kekuatan iblis. Setelah membelenggu Putri Duyung Air Bunga Matahari, Sufang sangat senang. Dengan iblis tipe air yang begitu kuat sebagai bawahannya, bahkan jika dia bertemu dengan Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 seperti Pangeran Chong, Sufang dapat dengan mudah membunuhnya. Saat dia hendak memasukkannya ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, suara roh primordial Putri Duyung Air Bunga Matahari terdengar, Guru, begitu saya meninggalkan danau air mistik, kekuatan saya akan sangat berkurang. Paling-paling, saya hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatanku. Guru, tolong coba kumpulkan air yin mistik. Hanya dengan begitu aku dapat terus berkultivasi dan kekuatanku tidak akan rusak. Tidakkah itu mudah? Sufang melepaskan aura ilahi yin yang menutupi air danau di sekitarnya. Kemudian, dia menyedot air danau ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya, terus menerus menyuntikannya ke dalam pagoda tipe air Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah satu jam, dunia roh primordial Sufang hampir habis. Baru saat itulah dia berhenti. Di Pagoda 6 Jalan Suanhuang, ada tambahan 10 ribu li air mistik yin. Dengan begitu banyak air mistik yin, itu cukup bagi Putri Duyung Air Bunga Matahari untuk bertahan hidup. Jika ada lebih banyak lagi, ruang Pagoda 6 Jalan Suanhuang akan runtuh. Bagaimanapun, harta sihir yang mengikat kehidupan ini tidak berada pada level artefak ilahi, dan kekuatan yang terkandung dalam air mistik yin terlalu agung. Dengan cara ini, Putri Duyung Air Bunga Matahari tidak hanya dapat bertahan hidup dan berkultivasi di Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga akan mampu menyerap energi yin mistik dari air yin mistik melalui aura ilahi dari alam. Formasi, meningkatkan kualitas artefak Dao. Tentu saja, jika dia ingin meningkatkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi artefak ilahi, dia tidak hanya perlu mengumpulkan enam benda spiritual alami, dia juga perlu membuat segala macam formasi dan batasan dewa di dalam pagoda. Hal ini mengharuskan Su Fang untuk meningkatkan keterampilan menempa artefaknya. Su Fang mengendalikan pedang bergaris perak dan melayang ke langit, meninggalkan danau air mistik. Baru setelah itu, dia terbang ke arah negeri 6 Jalan. Setelah lebih dari 10 hari, Su Fang muncul di langit di atas pegunungan tak berujung. Bas! Ternyata, ada gerakan dari sebuah rune di tubuhnya. Mo Feng Hua, jika kamu masih hidup, temui kami. Ternyata itu adalah Jing Zuoran, jenius dari Star Below Divine Realm, yang secara khusus dikirim oleh tiga raja ilahi untuk melindungi Su Fang. Sudah lebih dari lima tahun sejak dia memasuki reruntuhan kekacauan, tapi dia baru saja menghubungi Su Fang. Jelas sekali bahwa dia telah dipindahkan ke tempat yang jauh dari Su Fang ketika dia memasuki reruntuhan kekacauan. Dia berada di luar jangkauan rune. Su Fang tersenyum tipis saat bola api menyala di telapak tangannya dan melelehkan rune itu. Setelah itu, Su Fang terus bergerak maju sambil melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan agung dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura murid lainnya. Dengungan-dengungan-dengungan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga terlintas di benaknya dan dengan cepat terkondensasi menjadi gambar buram. Dong Shan Wei. 500 km ke depan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga merasakan aura nasib Dong Shan Wei dan selusin murid keluarga Dong Shan. Ada juga aura takdir yang sangat familiar. Itu adalah Mo Yun Tian. Bagus sekali, aku benar-benar menemukan Dong Shan Wei dan Mo Yun Tian. Saatnya menyelesaikan dendam lama dan baru denganmu. Su Fang terkekeh, tapi senyumannya menunjukkan niat membunuh yang tajam dan dingin. Su Fang mengendarai pedang terbangnya dan terbang mendekati pegunungan. Dia dengan hati-hati menghindari monster kuat dan dewa Yao yang bersembunyi di pegunungan dan hutan. Setelah tiga hari, dia tiba di punggung pegunungan. Di lembah di bawahnya, sekitar selusin murid bodhidharma gunung timur telah menciptakan formasi kuat yang menjebak raksasa kuno yang tingginya lebih dari 100 meter di tengahnya. Dong Shan Wei berdiri di kejauhan dan memerintahkan murid bodhidharma gunung timur untuk menyerang raksasa kuno itu. Su Fang merasakan aura bersembunyi di punggung bukit di seberangnya. Tidak diragukan lagi itu adalah Mo Yun Tian. Su Fang memandang raksasa kuno itu dan memindainya dengan kekuatan tahap kesempurnaan hebatnya. Matanya tiba-tiba bersinar terang. 1885 Raksasa itu memancarkan aura mematikan. Itu sebenarnya adalah raksasa kuno yang telah dibangkitkan. Tubuhnya memancarkan aura api yang mengejutkan, sangat mirip dengan aura yang dirasakan Su Fang ketika peradangan prasejarah meletus. Api Roh Primal Raksasa kuno yang telah bangkit ini sebenarnya telah melahap sekelompok api Roh Primal. Kekuatan sejati raksasa itu berada pada puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Terlebih lagi, raksasa kuno semacam ini, selain memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan kemampuan ilahi. Namun, pada saat ini, raksasa yang telah bangkit dan menyatu dengan sekelompok api Roh Primal menunjukkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Dewa Langit Cakrawala ke-5. Selain memiliki tubuh fisik yang kuat, ia juga terus-menerus menyemburkan api yang mengejutkan, tambah menjadi genangan magma. Kekuatan fisiknya juga mengandung energi atribut api yang kuat. Energi yang terkandung dalam api Roh Primordial sangat luar biasa. Itu bisa mengubah raksasa biasa yang dibangkitkan menjadi makhluk yang begitu kuat. Namun, selusin murid Dojo Gunung Timur di samping Dongshanwei juga sangat luar biasa. Di antara mereka, ada murid khusus, sedangkan sisanya adalah murid inti. Yang terlemah adalah puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9, sedangkan murid istimewa terkuat adalah Dewa Langit Cakrawala ke-4. Selain itu, selusin murid Dojo Gunung Timur ini bergabung untuk membentuk formasi, menjebak raksasa yang telah bangkit. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan lapisan puncak gunung untuk menghancurkan raksasa yang telah bangkit itu. Retakan muncul di tubuh raksasa itu, dari mana darah seperti magma merah menyala terus mengalir keluar, mengalir di tanah dan melelekan bebatuan di tanah. Dongshanwei berteriak keras dari belakang, cepat singkirkan raksasa ini. Ada kabar bahwa peradangan prasejarah ada di kedalaman Gua Suiyu. Sekte ilahi dan ahli dari vaksi lain semuanya bergegas ke sana. Jika kita terlambat, kita bahkan tidak punya sup untuk diminum. Peradangan prasejarah sebenarnya muncul di Gua Suiyu. Mata Sufang berbinar. Namun, Sufang tidak punya niat untuk pindah. Dongshanwei hampir menyebabkan dia mati di dalam perut putri duyung air bunga matahari. Hutang ini harus dilunasi bagaimanapun caranya. Ada juga Moyuntian, yang memandang dengan iri dari punggung bukit seberang. Selain itu, Sufang tidak percaya bahwa murid khusus sekte ilahi kunsu dan para jenius sansekerta dari vaksi lain akan mampu mendeteksi peradangan prasejarah dalam waktu singkat. Sufang berganti menjadi jubah daois biasa. Kemudian, dengan menggunakan kemampuan grid perfection miliknya, dia mengubah penampilannya dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Dongshanwei, anak pesolek dari keluarga kaya ini, juga ingin mencoba-coba peradangan prasejarah. Ketika Moyuntian, yang bersembunyi di punggung gunung seperti belalang yang mengintai jangkrik, mendengar kata-kata Dongshanwei, matanya tiba-tiba berbinar. Hatinya pun membara, setelah saya mendapatkan apiroh desolate primordial ini, saya akan bergegas ke Gua Suiyu. Saya juga orang yang sangat beruntung, mungkin saya memiliki peluang untuk menjadi pemenang terbesar. Pada saat itu, saya pasti akan dihargai oleh sekte ilahi dan mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam turnamen kami Kohosino. Ini semudah membalik tangan saya, dan hanya masalah waktu sebelum saya terbang ke puncak. Ledakan, 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 lebih dari selusin murid retret gunung timur mengaktifkan formasi secara ekstrim. Puncak gunung setinggi 300 meter muncul dari formasi, dan kemudian, dengan aura menakutkan yang menekan dan menyegel segalanya, ia mendarat di tubuh raksasa yang telah bangkit. Ketika puncak gunung yang dibentuk oleh kemampuan tersebut menghilang, tubuh fisik raksasa yang dibangkitkan itu hancur berkeping-keping. Setelah selusin murid retret gunung timur melepaskan serangan kuat ini bersama-sama, kecuali murid khusus, wajah semua orang pucat dan aura mereka kacau. Jelas sekali mereka telah menghabiskan banyak energi. Api merah seukuran kepalan tangan dengan aura kuno dan kekuatan api yang sangat panas terbang keluar dari tubuh hancur raksasa yang telah bangkit itu. Itu adalah api roh primordial yang dibentuk oleh kekuatan api yang meledak dari peradangan prasejarah. Seorang murid retret gunung timur mengeluarkan botol dao. Setelah menyuntikkan kekuatan sihir, ia melepaskan kekuatan hisap, dan api roh primordial menghilang ke dalam botol dengan suara mendesing. Berikan padaku, jika aku mengumpulkan lebih banyak api roh primordial, aku mungkin memiliki kesempatan untuk pergi ke alam ilahi Star Below dan berpartisipasi dalam turnamen anak ilahi. Hahaha, Dongshan Wei tertawa bangga. Tanpa diduga, pada saat ini, cahaya pedang dengan aura dingin melintas dan memotong pergelangan tangan murid ashram gunung timur yang sedang mengumpulkan api spiritual primitif. Tangan murid itu jatuh ke tanah bersama dengan botol yang dipegangnya. Kemudian, Mo Yuntian menyerang seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Mo Yuntian, beraninya kau mencuri api roh primordial dari retret gunung timur? Murid khusus dari retret gunung timur berteriak dengan dingin dan melompat untuk menghalangi jalan Mo Yuntian. Peraturan reruntuhan purba memperbolehkanmu mencuri hasil milik orang lain. Kenapa aku tidak bisa mencuri api roh purba dari retret gunung timur? Mo Yuntian mendengus entah kenapa dan mengaktifkan pedang terbangnya untuk bertarung dengan murid spesial itu. Murid lain dari Aula Ritual Gunung Timur membuat gerakan meraih di udara, dan botol dao ditembakkan ke tangannya. Saat botol dao hendak jatuh ke tangannya, murid khusus itu tiba-tiba ditekan oleh kekuatan tak terlihat di tubuhnya dan kekosongan di sekitarnya. Of! Murid retret gunung timur memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kondisi terbangnya dan jatuh ke tanah. Botol dao ditangannya juga secara paksa dilucuti dari tangannya oleh kekuatan tak terlihat. Ternyata Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi yang tertinggi untuk secara paksa mencuri api roh primordial milik takdir karma orang lain. Pada saat yang sama, Su Fang juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi untuk menyembunyikan oranya. Tubuhnya tersembunyi oleh kekuatan takdir yang tak terlihat. Dia melompat turun dari punggung bukit dan menukik ke bawah untuk mengambil botol dao di tangannya. Pada saat kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi menghilang, Su Fang telah terbang dengan pedang terbang tingkat rendah. Mo Yun Tian, kamu mempunyai api jiwa purba. Kenapa kamu belum pergi? Suara Su Fang terdengar dari jauh. Mo Yun Tian tercengang. Dong Shan Wei menjadi marah. Mo Yun Tian, kamu sangat tercelah. Kamu bergandengan tangan dengan orang lain untuk mencuri api roh primordial tuan muda ini. Orang ini bukan rekanku, Mo Yun Tian buru-buru menjelaskan. Namun, bagaimana murid bodhidharma gunung timur bisa mempercayainya? Namun, mengatasi peradangan prasejarah lebih penting. Mereka semua melompat ke udara dan mengejar Su Fang. Dari mana datangnya bajingan tak tahu malu ini. Dia benar-benar berani menjebakku, Mo Yun Tian. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Mata Mo Yun Tian terbakar amarah saat dia mengendalikan pedang terbang kelas menengah yang memancarkan aura dingin yang pekat dan dengan liar mengejar ke arah Su Fang melarikan diri. Hanya Dong Shan Wei yang tersisa di lembah. Dia terlalu lemah dan tidak berani meninggalkan lembah sendirian. Dia hanya bisa diam di tempatnya dan menunggu murid bodhidharma gunung timur kembali. Setelah Su Fang melarikan diri lebih dari 50 km jauhnya, murid khusus bodhidharma gunung timur itu telah mencapai jarak kurang dari 300 meter. Dia tiba-tiba menembakkan lebih dari 100 jimat rune di belakangnya dalam satu tarikan napas. Jimat rune ini dibeli oleh Su Fang dari kamar dagang Tong Bao sebelum memasuki reruntuhan purba. Kekuatan mereka tidaklah biasa. Ketika lebih dari 100 jimat rune meledak pada saat yang sama, kekuatan yang dilepaskan sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari ahli puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Itu membuat murid istimewa itu takut untuk berbalik dan melarikan diri. Ruang di mana reruntuhan purba berada adalah dunia yang diciptakan oleh kemampuan ilahi tertinggi dan dikombinasikan dengan sebuah formasi. Akibat dampak ledakan peradangan prasejarah, dunia menjadi tidak stabil. Melebihi kekuatan Dewa Surgawi akan menyebabkan dunia runtuh. Su Fang meledakan begitu banyak jimat rune secara bersamaan. Kekuatan ledakannya praktis mencapai batas yang bisa ditahan oleh dunia reruntuhan purba. Serangkaian ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Gempa susulan ledakan melanda radius beberapa puluh kilometer. Kekuatan itu mengguncang langit. Bahkan retakan pun muncul di kehampaan. Aura alam langit dan bumi bergetar hebat. Bada yang dipicu oleh ledakan jimat rune juga mempengaruhi Su Fang. Dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Dagingnya hancur parah. Darah dan kinya melonjak. Namun, dia juga meminjam kekuatan dampaknya untuk meningkatkan kekuatannya secara eksplosif. Kemudian dia mengendalikan pedang terbangnya dan menyelam ke dalam hutan di tanah. Dia sedikit mengaktifkan Life Shrinking Art untuk menyembunyikan auranya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan Dewa Atribut Kayunya dan menyatu dengan pohon yang mengculang tinggi. Seluruh dirinya sepertinya telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Para murid retret Gunung Timur mengejarnya. Mo Fenghua juga mengikuti dari belakang. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Su Fang. Mo Yuntian, serahkan api roh purba. Murid istimewa dari retret Gunung Timur meraum dengan marah. Dia bergabung dengan murid lainnya untuk menyerang Mo Yuntian. Kekuatan Mo Yuntian lebih kuat daripada murid-murid retret Gunung Timur manapun. Kalau tidak, dia tidak akan berani membuat desain pada api roh purba. Namun, dia tidak mampu melawan kekuatan gabungan lebih dari selusin murid. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, sulit untuk menjelaskannya dengan jelas. Sekarang, bahkan jika dia melompat ke Danau Mistik, akan sulit untuk membersihkan namanya. Dia hanya bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin para murid retret Gunung Timur mau menyerah. Mereka mengejar Mo Yuntian tanpa henti. Setengah jam kemudian, Su Fang mengendalikan pedang bergaris peraknya dan kembali ke arah kedatangannya. Segera, dia kembali ke lembah. Dong Sun Wei. Su Fang berteriak dengan dingin dan malu. Saat ini, Su Fang sudah kembali ke penampilan Mo Feng Hua. Karena menggunakan Life Shrinking Art, dia telah menghabiskan hampir 30% kekuatan hidupnya. Hal ini membuat penampilannya tampak seperti pria paru baya berusia 30-an, dengan sehelai rambut perak berkibar di pelipisnya. Namun, sekilas Dong Sun Wei masih mengenali Su Fang. Dia segera mengalami shock hebat. Mo Feng Hua, tidak mungkin. Kamu ditelan oleh monster roh atribut air itu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Ini tidak mungkin. Aku berdiri di depanmu sekarang. Apa yang tidak mungkin? Su Fang berkata dengan dingin dan malu. Kamu tidak menyangka ini, kan? Setiap anjing punya harinya masing-masing. Kehidupan kecilmu akan jatuh ke tanganku. Dong Sun Wei gemetar. Namun, ketika dia memikirkan aturan persidangan, dia menjadi pantang menyerah lagi. Bahkan jika kamu lolos dari kematian, lalu bagaimana? Paling-paling, kamu akan melukaiku. Jangan bilang kamu berani membunuhku. Setiap murid percobaan memiliki arsip batu giok di dalamnya. Selama mereka mati, arsip giok akan secara otomatis mencatat tempat kematian mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membunuh mereka secara langsung. Saat kamu memberi perintah untuk menyerangku, kamu ditakdirkan untuk mati. Su Fang tersenyum tipis. Jika kamu berani membunuhku, apakah kamu tidak takut sekte ilahi akan menyelidikinya? Pada saat itu, bahkan tiga raja ilahi tidak akan bisa melindungimu. Melihat niat membunuh yang dahsyat di mata Su Fang, Dong Sun Wei panik. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu bisa mati dengan tenang. 1886 Pengurayan mistik Ramalan Surga adalah kemampuan tertinggi untuk menyimpulkan Dao Surgawi dan mengamati sifat dunia. Menggunakan mistik Ramalan Surga mengungkap tabir Dao Surgawi yang misterius dan menyelidiki misteri surga yang samar-samar terlihat. Itu hampir setingkat dengan teknik penyusutan kehidupan, misterius dan mendalam. 8. 8. Membaca Buku Sejak Su Fang memperoleh pengurayan mistik Ramalan Surga, dia terus berkultivasi. Namun, dia belum lama berkultivasi, sehingga pengurayan mistik Ramalan Surga yang sebelumnya dia pahami semuanya dipahami oleh penatua abadi Tianji. Hingga roh Dharma Awan Ungu bertransformasi, menyebabkan kemampuan Su Fang untuk berkomunikasi dengan Dao Surgawi dan mengendalikan alam berlipat ganda. Baru pada saat itulah Su Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pengurayan mistik Ramalan Surga. Apa yang Su Fang gunakan sekarang adalah kemampuan tertinggi dari pengurayan mistik Ramalan Surga. Hal itu mengacaukan misteri surga, menyebabkan orang lain tidak mampu menyimpulkan misteri surga dan sebab akibat. Dalam sekejap, misteri surga berada dalam kekacauan, seperti permukaan danau yang tenang tiba-tiba diaduk, menjadi kacau dan sulit disimpulkan. Suara mendesing. Pedang terbang kelas menengah diludahkan oleh Su Fang. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Su Fang tidak mengaktifkan pedang bergaris perak, tetapi mengeluarkan pedang terbang kelas menengah yang sangat biasa. Mo Feng Hua, tuan muda ini memiliki artefak ilahi yang melindunginya. Bagaimana Anda bisa membunuh tuan muda ini? Dong Shan Wei mencibir dengan kejam. Dia mengaktifkan artefak ilahi pertahanannya, dan lapisan baju besi ilahi hijau segera muncul di tubuhnya. Itu sebenarnya adalah artefak ilahi kelahiran. Tidak bisa membunuhmu. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu, dan aura ilahi yang mengendalikan menyelimuti pedang terbang, hampir sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pedang terbang. Membelanjakan. Cahaya pedang dengan mudah merobek armor dewa Dong Shan Wei seperti tahu, membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Artefak ilahi kelahiran Dong Shan Wei sangat kuat, tetapi dengan kekuatannya, berapa banyak kekuatan yang dapat dia aktifkan. Su Fang, sebaliknya, mengaktifkan artefak dewa kelas menengah secara ekstrim. Bahkan dewa surgawi pun harus menghindarinya, jadi tentu saja mudah untuk menembus pertahanan Dong Shan Wei. Mo Feng Hua, kamu, kamu sebenarnya bisa mengendalikan artefak dewa tingkat medial. Tidak mungkin. Jika kamu berani membunuhku, klan Dong Shan pasti tidak akan melepaskanmu. Karena dewa memiliki tubuh dewa yang kuat dan kekuatan hidup yang tak terbatas, Dong Shan Wei tidak mati bahkan setelah dipotong menjadi dua. Dia memandang Su Fang dengan ngeri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Klan Dong Shan tidak bisa melacaknya kembali padaku. Bahkan jika mereka bisa, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Su Fang tersenyum dingin. Pedang terbang itu berputar, dan cahaya pedang melingkari leher Dong Shan Wei, memotong kepala dan lehernya. Suara mendesing. Arsip batu giok terbang keluar dari mayat Dong Shan Wei dan menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang mengambil cincin penyimpanan Dong Shan Wei, lalu menaiki pedang bergaris perak dan segera meninggalkan lembah. Setelah terbang ribuan mil ke berbagai arah, Su Fang menemukan tebing gua dan bersembunyi di sana. Menciptakan formasi di dalam gua, Su Fang berubah menjadi laut darah mata air kuning, melahap pil, bendaroh, dan kekuatan hidup ikan aneh untuk memulihkan kekuatan hidup yang dia gunakan untuk mengaktifkan seni kontraksi kehidupan rahasia surgawi. Mengaktifkan seni kontraksi kehidupan rahasia surgawi menghabiskan kekuatan hidup, sementara menggunakan pengurayan rahasia surgawi menghabiskan banyak uang. Meskipun dia tidak bisa menggunakan dua kemampuan ilahi tertinggi ini sesuai keinginannya, Su Fang punya cara untuk menebusnya, jadi dia tidak khawatir tentang apapun. Setelah sekitar lima tahun, Su Fang akhirnya memulihkan seluruh kekuatan hidup yang telah dia gunakan, tetapi sebagian kecil dari darah ikan aneh itu juga telah dikonsumsi. Su Fang kemudian mengeluarkan botol dao yang dijarahnya dari murid bodhidharma Gunung Timur. Api roh purba. Melepaskan segel pada botol dao, aura panas menyapu seluruh gua. Kemudian, cahaya api keluar dari botol, mengembun menjadi nyala api merah. Mata Su Fang tiba-tiba menjadi panas terik. Setelah datang ke sekte Kun Su Divine selama bertahun-tahun, saya terus-menerus mengembangkan transformasi 9 yang 9. Bersama dengan setetes darah esensi dari tiga raja ilahi, 56 meridian yang akan segera lahir. Satu-satunya hal yang hilang adalah peluang. Api roh purba ini adalah kesempatan untuk melahirkan meridian yang baru. Su Fang menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang. Kemudian, dia memisahkan telapak tangannya, dan kekuatan Yin dan Yang serta api sejati yang murni berubah menjadi gelombang api yang melilit api roh purba dengan erat, lalu meresap ke kedalaman api roh. Kesadarannya mengikuti kekuatan Yin dan Yang dan api sejati yang murni ke dalam api roh. Dia merasakan bahwa api roh dipenuhi dengan aura menakjubkan yang cukup untuk membakar puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 seperti kaoncong. Dengan kekuatan elemen api yang mengerikan, bahkan jika para murid yang memasuki reruntuhan purba untuk berlatih mengumpulkan api roh, mereka tidak akan berani menyatu dengannya. Pantas saja Kun Sudi Feinsek mengizinkan begitu banyak murid untuk mengumpulkan roh api tanpa mengambil tindakan apapun untuk mencegah para murid mengambil api roh untuk diri mereka sendiri. Bahkan Surgawi Transcendensi pun tidak akan berani menyatu dengan api roh purba dengan mudah. Namun, bagiku, api roh purba adalah benda spiritual tertinggi untuk mengolah meridian yang dan fisik kaisar awan api. Su Fang tersenyum percaya diri, lalu kesadarannya terus meresap ke dalam api roh. Di dalam api roh purba, terdapat jejak kekuatan asal dunia yang sangat lemah yang berisi dao api besar. Itu sedikit berbeda dari dao api besar di dunia luar. Itu memiliki aura kuno, tapi sangat menakutkan. Peradangan prasejarah lahir dari kedalaman dunia purba, dan api roh adalah api peradangan prasejarah yang tersebar ketika ia lahir. Itu normal jika mengandung kekuatan asal dunia. Jejak kekuatan asal dunia inilah yang memungkinkan api roh purba memiliki kekuatan elemen api yang menakjubkan. Seberapa mengerikkankah peradangan prasejarah yang sesungguhnya? Sufang terus-menerus mengaktifkan api purba yang murni, terutama kekuatan yin dan yang. Itu dituangkan ke dalam api roh dalam jumlah besar, terus-menerus terbakar dan menyatu dengannya. Kekuatan yin dan yang dapat menyatu dengan energi apapun di dunia. Secara bertahap, setelah api roh menyatu dengan kekuatan yin dan yang serta api purba yang murni, api itu menjadi lebih dekat dengan Sufang tanpa ada perasaan penolakan. Pada saat ini, pikiran Sufang bergerak, dan api roh perlahan melayang ke telapak tangan Sufang, lalu diserap ke dalam dunia batin Sufang. Chi! Setelah menyerap api roh ke dalam meridian yang dan menyatu dengannya, tidak butuh waktu lama bagi meridian yang meledak dengan perubahan yang mengejutkan. Sufang terkejut, meridian yang ke-56 akan segera lahir. Siapa-siapa-siapa? Oleh karena itu, Sufang mulai memadatkan semua energi di tubuhnya dan mulai menyerang meridian yang akan terlahir sebagai meridian yang, membentuk api purba yang murni yang membakar dengan ganas yang menelan roda yin yang dao. Dalam sekejap, semua energi di dunia batinnya sepertinya diserap oleh meridian ini, menghasilkan momentum ledakan yang mengejutkan. Berkali-kali, di bawah serangan gencar. Ledakan. Istana langit dan bumi dao berguncang hebat. Yang Suang Guang murni menyapu dan menelan seluruh istana langit dan bumi dao. Akhirnya dengan momentum banjir bandang, ia mengalir deras ke meridian ke-56 yang diserang. Siapa-siapa-siapa? Setelah serangkaian getaran gila, meridian ke-56 tiba-tiba menjadi tenang, akhirnya berubah menjadi meridian yang seperti batu giyok. Setelah datang ke dunia segudang, meridian yang lainnya akhirnya lahir. Meridian yang yang baru lahir mendekati meridian yang terakhir di istana langit dan bumi dao. Ekornya terhubung, membentuk istana langit dan bumi dao yang terdiri dari 56 meridian yang. Kemudian, meridian yang dan pohon dunia menghilang ke dunia batinnya. Dunia kecil di dunia batinnya kembali ke keadaan kacau ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan, namun lebih mendalam dari sebelumnya. Dengan bantuan sekelompok api spiritual, saya telah berhasil membentuk meridian yang akan sulit bagi saya untuk membentuk meridian yang lainnya dengan bantuan api spiritual. Namun, api spiritual masih sangat berguna untuk budidaya saya di dunia. Fisik kekaisaran awan api, pada saat yang sama, ini juga merupakan hasil dari pelatihan. Oleh karena itu, saya perlu mengumpulkan lebih banyak api spiritual prasejarah. Su Fang merencanakan dalam hatinya. Kemudian, dia menetap di gua untuk memulihkan yang ki yang digunakan untuk membentuk meridian yang ke-56. Saatnya pergi ke gua Suiyu. Su Fang menghitung dengan jarinya. Kali ini, dia menggunakan hampir 10 tahun untuk memulihkan vitalitasnya dan membentuk meridian yang ke-56. Benar atau tidaknya berita peradangan prasejarah yang muncul di kedalaman gua Suiyu, Su Fang harus melakukan perjalanan ke sana. Merupakan kejutan yang menyenangkan bisa mendapatkan peradangan prasejarah. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan peradangan prasejarah, Su Fang harus melakukan perjalanan ke gua Suiyu untuk mengumpulkan lebih banyak api spiritual. Saat ini, gua Suiyu pasti dipenuhi oleh para ahli. Semakin banyak ahli, semakin banyak peradangan prasejarah yang mereka alami. Reruntuhan prasejarah terlalu besar. Berapa banyak api spiritual yang bisa dikumpulkan Su Fang dalam 500 tahun? Cara termudah dan tercepat adalah merebutnya dari tangan murid lain. Su Fang berganti jubah hitam dan mengeluarkan jubah untuk menutupi seluruh kepalanya. Jubah ini adalah alat ilahi yang dibeli Su Fang dari kamar dagang Tong Bao sebelum memasuki reruntuhan prasejarah. Itu hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menutupi wajahnya dan menghalangi indera dewa lain. Pelatihan di reruntuhan prasejarah ini sangat berbahaya. Su Fang tidak punya pilihan selain mengungkap metode tersembunyinya dan menyembunyikan identitasnya. Setelah meninggalkan tebing gua, Su Fang mengendarai pedang bergaris perak dan terbang menuju gua Suiyu. Agar tidak menarik perhatian, Su Fang menyerugui-gui melepaskan gas beracun ke seluruh tubuhnya. Itu membuatnya tampak seperti dewa yang mengembangkan dao racun. Bahkan sinar pedang-pedang bergaris perak sengaja diresapi ke dalam gas beracun, mengubah warnanya dan menyebabkan gas beracun itu bergemuruh. Jarak ke gua Suiyu lebih dari 100 juta mil. Kecepatan pedang bergaris perak Su Fang mencapai alam dewa surgawi. Namun, dengan jarak yang begitu jauh dan serangan sesekali dari berbagai big goblin dan kebangkitan dewa-dewa kuno, Su Fang tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mencapai gua Suiyu dalam waktu singkat. Sekitar 20 tahun kemudian, ketika Su Fang masih setengah jalan menuju gua Suiyu, suara pertempuran terdengar dari depan. Su Fang mengendarai silver striket sword dan terbang mendekati tanah. Satu jam kemudian, dia tiba di sebuah dataran. Tempat ini jelas terkena dampak ledakan akibat peradangan prasejarah. Tanahnya tertutup lava mendidih dan suhunya sangat tinggi. Asap hitam mengepul. Lebih dari selusin dewa dari alam ilahi lainnya mengepung lebih dari seratus murid kun Su Divine Sekte di tengahnya. Lebih dari selusin orang mengepung lebih dari seratus orang. Adegan itu tampak agak konyol. Namun, ratusan murid kun Su Divine Sekte ini semuanya adalah murid inti. Adapun para jenius asing, mereka semua berada pada level murid khusus. Pemandangan seperti itu sama sekali tidak aneh. Di antara murid kun Su Divine Sekte, lebih dari selusin orang terluka. Bahkan salah satunya sempat terjatuh. Yang lain semua marah, tapi tidak ada yang berani bergerak. Serahkan semua api roh prasejarah di tanganmu. Jika tidak, ini akan menjadi kuburanmu. 1887 Dewa muda asing ini kurus dan lemah, seolah embusan angin bisa menerbangkannya. Auranya kosong, dan budidayanya telah mencapai surga ke-6 dari alam dewa surga. Dia lebih kuat dari sebagian besar murid khusus kun Su Divine Sekte. Hanya beberapa murid istimewa terbaik yang bisa dibandingkan dengannya. Sebelum memasuki reruntuhan kekacauan, Su Fang pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia bukan seorang jenius dari Star Below Divine Realm. Mengenai dari alam ilahi mana dia berasal, Su Fang tidak tahu. Dia tidak tahu kesepakatan seperti apa yang telah dicapai kun Su dengan kekuatan-kekuatan ini untuk mengizinkan mereka memasuki reruntuhan kekacauan untuk mengumpulkan api spiritual. Sekarang, mereka telah bergabung untuk merampok lebih dari seratus murid kun Su Divine Sekte. Mereka sangat arogan. Kamu berani membunuh orang di reruntuhan kekacauan. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman kun Su Divine Sekte? Seorang murid kun Su Divine Sekte berkata dengan marah. Apa pentingnya membunuh beberapa murid inti kalian? Akankah kun Su Divine Sekte menyinggung perasaanku dan kembali ke alam angin Divine untukmu? Dewa muda kurus itu mencibir dengan jijik. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Sekte Kun Su. Di sini, seorang murid kun Su Divine Sekte mengeluarkan botol dao dan menerbangkannya ke Dewa muda kurus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga murid lainnya menyerahkan tiga botol dao. Tidak buruk, kamu telah mengumpulkan begitu banyak api roh kekacauan. Kamu tidak terlalu berguna. Dewa muda kurus memeriksa mereka dan menunjukkan ekspresi bahagia. Kamu, pergi ke sini. Dia melihat Su Fang di kejauhan dan menunjuk ke arah Su Fang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini, dan Su Fang juga tidak berencana untuk bersembunyi. Dia perlahan terbang. Serahkan api roh primalmu. Dewa kurus dari alam ilahi Hui Feng berteriak dengan sikap mendominasi. Aku tidak punya api roh kekacauan. Su Fang berkata jujur, ini tidak bohong. Mungkin karena kesialannya, dia tidak menemukan Chaos Spirit Flames di sepanjang jalan. Dewa kurus menolak untuk mempercayainya. Keluarkan botol daomu. Su Fang tersenyum tipis dan mengeluarkan botol dao miliknya untuk diberikan kepada Dewa kurus. Sampah sekali. Melihat botol dao itu kosong, Dewa kurus itu dengan marah mengambilnya kembali. Kamu benar-benar sampah, namun kamu mengenakan jubah dan berpura-pura menjadi ahli misterius. Aku paling membenci orang sepertimu. Lepaskan jubahmu. Su Fang dengan patuh melepas jubahnya, memperlihatkan wajah pucat, seolah dia baru saja sembuh dari penyakit serius. Itu bukanlah wajah Su Fang atau Mo Feng Hua. Dia juga tidak menyembunyikan auranya. Dia hanyalah Dewa Sejati Cakra Wala keempat. Pergi. Dewa kurus hendak pergi bersama selusin ahli lainnya dari alam dewa. Tiba-tiba, Su Fang berkata, Tuan-tuan, bisakah Anda meminjamkan api roh primitif Anda? Semua orang tercengang. Kamu ingin merebut api rohku. Dewa kurus itu tertawa liar seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Aku akan mematahkan lehermu dan meninggalkanmu hanya dengan satu nafas tersisa. Tubuh Dewa kurus itu bergoyang dan hembusan angin bertiup kencang. Angin puyuh berputar di bawah kakinya dan dia muncul tepat di depan Su Fang. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, ada juga perasaan bahwa angin tidak meninggalkan jejak, sehingga sulit untuk menangkap pergerakannya. Dao angin hebat. Su Fang mengangkat alisnya. Angin juga merupakan salah satu kekuatan alam langit dan bumi. Ia cepat, anggun, tidak menentu, tanpa jejak, dan sulit ditangkap. Oleh karena itu, Dewa yang mengembangkan dao besar angin adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Membelanjakan. Asap beracun keluar dari tubuh Su Fang. Racun tersebut merusak udara di sekitarnya, menyebabkan suara mendesis. Dewa kurus itu mengungkapkan ekspresi terkejut dan terkejut. Sosoknya tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi saat ia dengan cepat melayang mundur. Sebenarnya ada seorang murid yang mengembangkan dao besar racun di Sekte Ilahi Kun Su. Dewa kurus itu tidak terkejut dan tampak agak takut. Murid-murid lain dari Sekte Ilahi Kun Su juga kebingungan. Para Dewa dari Sekte Ilahi Kun Su terutama mengembangkan dao agung bumi. Bukan karena mereka tidak mengembangkan dao besar lainnya, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengembangkan dao besar racun. Bagi para Dewa yang mengembangkan dao besar racun, selain fakta bahwa mereka dapat mengendalikan racun yang mematikan, yang lebih menakutkan lagi adalah para Dewa ini seringkali memiliki kepribadian yang menyimpang karena kontak mereka yang terus-menerus dengan racun yang mematikan. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, sehingga mereka sering dianggap sebagai orang yang berada di jalan yang jahat. Serahkan api roh primal yang baru saja kamu ambil, serta apa yang kamu miliki, dan aku bisa mengampuni nyawamu, kata Su Fang dengan dingin. Dia dikelilingi oleh gas beracun dan tampak sangat menakutkan. Orang lemah di langit keempat Alam Dewa Sejati sebenarnya ingin merebut makanan dari mulut ahli Alam Dewa Surgawi. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Angin puyuh. Makhluk Surgawi kurus itu mencibir dan melepaskan kahliannya. Hembusan angin puyuh bertiup di sekelilingnya dan mengembun menjadi banyak bila angin. Mereka seperti kincir angin yang dapat membunuh segalanya saat menerkam ke arah Su Fang. Su Fang mengeluarkan gas beracun yang mengepul. Saat ia mendekati Tuhan yang kurus dan lemah, ia tersapu oleh angin puyuh dan tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan patuh regangkan lehermu dan biarkan aku mematahkannya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata Tuhan yang kurus dan lemah sambil tersenyum sinis. Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan waktu misterius yang sulit dideteksi. Riak yang sangat halus dan misterius muncul di kehampaan di sekitarnya. Kecepatan Tuhan yang kurus dan lemah itu luar biasa cepatnya. Dia bergegas ke sisi Su Fang dan mengendalikan angin puyuh untuk menyelimuti Su Fang. Dia dengan jelas melihat bahwa serangan itu akan mendarat pada Su Fang, tetapi akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ternyata Su Fang telah menggunakan dao besar waktu, menyebabkan aliran waktu di sekitarnya berubah. Pada saat ini, dia tidak berada pada saat yang sama dengan Dewa Kurus, jadi serangan apapun dari Dewa Kurus tidak akan efektif. Ini adalah manfaat besar yang diterima Su Fang setelah transformasi roh hukum awan ungu. Hal ini memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dao besar waktu Su Yun Kong. Dia sudah bisa menggunakan sebagian dari grid dao of time. Menekan. Perbedaan waktu memberi Su Fang cukup waktu untuk menghindari serangan Dewa Kurus dan berada di belakangnya. Lebih dari selusin jimat rune ditembakkan oleh Su Fang dan diledakkan pada saat yang bersamaan. Siapa? Siapa? Garis-garis pedangki yang tajam menyatu menjadi gelombang yang menakutkan dan menyapu ke arah Dewa Kurus, langsung merobek angin puyuh di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Selusin pukulan pedangki mengenai punggungnya dan menembus dadanya. Selusin lubang segera muncul di tubuh dewanya. Ah! Hal yang tidak tahu malu. Dewa Kurus dari alam ilahi Hui Feng mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tubuh sucinya tertusuk oleh selusin aliran pedangki, dan kehendak pedang yang halus telah menghancurkan bagian dalam tubuh sucinya. Terlebih lagi, seberkas pedangki telah menembus jantungnya. Dengan luka parah seperti itu, meski dia tidak mati, vitalitasnya akan sangat rusak. Su Fang melesat ke depan dan mengendalikan asap beracun untuk mengelilinginya. Ia berkata dengan dingin, matikan api roh purba atau mati. Itu adalah pilihanmu. Dewa Kurus itu masih sulit diatur. Saya dari alam ilahi Hui Feng. Jadi bagaimana jika kamu adalah putra realemlor? Sekarang kamu berada di tanganku, hidupmu ada di tanganku. Selusin orang jenius yang mengikuti Dewa Kurus itu meraung serempak dan menerkam Su Fang. Su Fang mengendalikan asap beracun dan membungkusnya di sekitar Dewa Kurus itu. Mendesis. Dewa Kurus itu sudah terluka parah, jadi tubuh dewanya lemah. Ditambah dengan kekuatan korosif racun gui-gui yang mengerikan, dagingnya mulai terkelupas lapis demi lapis. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Selusin orang jenius berhenti tiba-tiba dan memandang Su Fang dengan ngeri. Di sini, Dewa Kurus mengeluarkan botol dao dari tubuhnya. Bersama dengan botolnya sendiri, total ada lima botol dao. Dan punya anda. Mata dingin Su Fang menyapu selusin orang jenius. Dewa Kurus itu jelas merupakan pemimpin mereka. Sekarang setelah dia jatuh ke tangan Su Fang, mereka tidak punya pilihan selain dengan patuh mengeluarkan semua botol dao mereka. Ada total tiga botol dao yang disegel dengan peradangan prasejarah, dan semuanya menyerahkannya kepada Su Fang. Su Fang mengumpulkan api roh purba di semua botol dao ke dalam botol dao Dong San Wei. Setelah dihitung cepat, jumlahnya sebanyak tiga belas tandan. Dengan begitu banyak api roh purba, cukup bagi fisik kaisar awan apiku untuk berevolusi sekali lagi. Tingkat pengolahanku juga akan meningkat pesat. Itu masih cara termudah untuk merebutnya. Su Fang sangat gembira dan menyimpan botol dao sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Su Fang menyingkirkan asap beracun dan terbang dengan pedang terbangnya. Para jenius dari alam dewa lain takut akan racun Su Fang dan kekuatan misterius waktu. Mereka tidak berani mengejar Su Fang. Adapun seratus atau lebih murid kunsu di Fein Sekte, mereka terkejut dan terkejut, tetapi mereka juga sangat senang. Su Fang tidak terburu-buru untuk menyatu dengan api roh purba. Itu akan memakan banyak waktu. Uji coba reruntuhan kekacauan terkait dengan kompetisi anak dewa, jadi hasil uji coba sangat penting bagi Su Fang. Selain itu, Su Fang masih khawatir dengan peradangan prasejarah, sehingga ia tidak berani menunda dan langsung menuju Gua Suiyu. Sekitar 20 tahun kemudian, dia tidak jauh dari Gua Suiyu. Sepanjang jalan, Su Fang menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah bertemu dengan Big Goblin yang kuat yang belum pernah dia dengar sebelumnya, serta para dewa yang dibangkitkan. Jika bukan karena berbagai kemampuan ilahi Su Fang dan persiapannya yang matang untuk uji coba reruntuhan kekacauan, dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia akan jatuh ke dalam reruntuhan kekacauan. Namun, keberuntungan Su Fang tidaklah buruk. Sepanjang perjalanan, dia telah mengumpulkan banyak benda spiritual dan bahan alkimia yang tidak dapat ditemukan di dunia luar, serta beberapa biji dan permata yang hanya dapat ditemukan di dunia kekacauan. Dia juga berhasil mengumpulkan dua kelompok api roh purba, yang bisa dianggap sebagai hasil panen yang melimpah. Dalam perjalanannya, ia juga bertemu dengan banyak peserta uji coba. Karena mereka takut dengan racun Su Fang, tidak ada konflik apapun. Saat dia semakin dekat ke Gua Suiyu, dia bertemu dengan semakin banyak peserta uji coba. Su Fang berubah kembali menjadi penampilan Mo Fenghua dan berjalan dengan angkuh menuju Gua Suiyu. Di luar Gua Suiyu, ada banyak murid sekte ilahi Kun Su yang menjaga lingkungan sekitar. Masing-masing Aula Besar Dao memiliki areanya sendiri. Su Fang sedang bersiap untuk pergi ke gunung yang ditempati oleh murid Aula Suan Ling Dao untuk menanyakan tentang peradangan prasejarah. Pada saat ini, pelangi terbang dari langit dengan ratusan dan ribuan dewa sedang mengejar. Dikejar oleh begitu banyak orang, dia jelas orang yang kuat. Mo Yun Tian, Su Fang terkejut. Dia tidak menyangka orang yang dikejar sebenarnya adalah Mo Yun Tian. Mo Yun Tian, kamu benar-benar berani bekerja sama dengan orang lain untuk mencuri harta karun Aula Dao Gunung Timur miliku. Kamu bahkan membunuh Tuan Muda Dong San Wei. Para murid Aula Dao Gunung Timur tidak akan beristirahat sampai kamu mati. 1888 Saat itu, dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan dengan santai menipu Mo Yun Tian. Dia tidak menyangka murid-murid Dojo Gunung Timur benar-benar mempercayainya dan bahkan menyalahkan kematian Dong San Wei pada Mo Yun Tian. Su Fang terkejut sekaligus tertegun, tetapi segera setelah itu, dia tertawa tanpa sadar. Mo Yun Tian dengan sedih melarikan diri ke langit di atas pegunungan dan dengan keras berteriak, murid Suan Ling Dojo, kenapa kamu belum datang dan bantu aku? Astaga! 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 Mo Yun Tian adalah murid nomor satu Suan Ling Dojo. Di antara murid-murid Suan Ling Dojo, kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Segera, puluhan ribu murid Suan Ling Dojo terbang ke langit dan melindungi Mo Yun Tian. Melihat hal ini, ribuan murid Dojo Gunung Timur yang mengejar Mo Yun Tian tidak lagi berani mengejar. Mo Yun Tian akhirnya lolos dengan nyawanya. Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu Suan Ling Dojo, murid istimewa Sekte Ilahi Kun Su. Dikejar oleh murid-murid Dojo Gunung Timur selama puluhan tahun, kemampuan Mo Yun Tian untuk mempertahankan hidupnya tidak diragukan lagi merupakan sebuah keajaiban. Dia hanya memiliki beberapa lubang di tubuhnya yang sulit disembuhkan. Separuh wajahnya terbakar dan tulang serta daging lengan kanannya hancur. Dia tampak agak sedih, tapi itu saja. Dojo Gunung Timur, tuan muda ini hampir dibunuh olehmu, dan sekarang kamu mengejar murid nomor satu Suan Ling Dojo. Kamu sudah keterlaluan. Su Fang terbang mendekat dan dengan marah berteriak ke arah murid-murid Dojo Gunung Timur. Mo Feng Hua Mo Feng Hua sebenarnya tidak mati. Tidak mungkin, saya pribadi melihatnya dimangsa oleh roh tipe air yang hampir melampaui alam dewa surgawi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Selusin murid Dojo Gunung Timur yang mengikuti Dong Shan Wei juga mengejar Mo Yun Tian. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka seolah-olah melihat hantu. Hef, aku, Mo Feng Hua, diberkati dengan keberuntungan. Apa yang bisa dilakukan roh terhadapku? Su Fang dengan bangga mencipir. Lalu dia dengan agresif berteriak, apa status tuan muda ini saat ini? Dojo Gunung Timurmu sebenarnya berani mengabaikan aturan pelatihan dan hampir membunuhku. Mo Yun Tian membunuh Dong Shan Wei untuk membalaskan dendamku, dan itu benar dan pantas. Anda benar-benar berani mengejarnya, Anda masing-masing layak mati. Cahaya ilahi Mo Yun Tian langsung berubah. Ini sama dengan memastikan bahwa dia telah membunuh Dong Shan Wei. Kakek Dong Shan Wei adalah kunsu, tetua agung sekte ilahi. Membunuh Dong Shan Wei dengan melanggar aturan saja adalah kejahatan yang tidak dapat ditanggung oleh Mo Yun Tian. Akan sulit baginya untuk lolos dari hukuman sekte ilahi, apalagi Klan Dong Shan. Mo Yun Tian merasa seolah-olah ada panci hitam yang sangat besar di atas kepalanya, menyebabkan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa menunggu dia menjelaskan, Su Fang menoleh ke arah murid-murid ashram gunung timur dan berteriak dengan angkuh, Tunggu saja. Saat ujian ini selesai, kakekku tidak akan pernah melepaskanmu. Guru besar ketiga tidak akan pernah melepaskanmu salah satu. Ketika Su Fang menyebut tiga raja ilahi, hal itu langsung mengintimidasi ribuan murid ashram gunung timur. Di luar dugaan, tidak ada yang berani membantah. Selusin murid ashram gunung timur yang menyerang Su Fang di Danau Suansui semuanya gemetar. Mereka mendapat dukungan dari ashram, jadi Suan Lingzi tidak perlu peduli. Namun, orang seperti apa tiga raja ilahi itu? Begitu mereka diselidiki, apalagi murid-murid ini, bahkan tetua agung gunung timur pun tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Saat itu, mereka pasti akan diserahkan sebagai kambing hitam. Su Fang terbang menuju Mo Yuntian, mengungkapkan ekspresi bersyukur. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, untuk membalas dendam Tuan Muda ini, Anda benar-benar membunuh Dong Shanwei. Benar sekali, Tuan Muda ini. Tuan Muda ini tidak bisa cukup berterima kasih. Di masa lalu, Tuan Muda ini memiliki kesalahpahaman tentang Anda. Saya benar-benar malu, dan saya minta maaf kepada Anda di sini. Su Fang melanjutkan, ketika kita meninggalkan reruntuhan hutan belantara, Tuan Muda ini pasti akan melapor kepada kakekku dan membiarkan dia memberi hadiah besar padamu. Adapun ashram Gunung Timur, Tuan Muda ini akan mendukung Anda. Anda tidak perlu memperhatikannya. Mo Yuntian, kamu membunuh Tuan Muda Dong Shanwei. Hutang ini secara alami akan dilunasi oleh eselon atas dari sekte ilahi. Ayo pergi. Para murid ashram Gunung Timur menghilangkan gagasan untuk terus mengejar Mo Yuntian dan berbalik untuk pergi. Mo Yuntian merasa seolah lumpur kuning jatuh ke celananya. Dia sangat depresi, tapi dia tidak punya cara untuk menjelaskannya sendiri. Dia hanya bisa menelan air pahit itu dan perlahan menikmatinya sendirian. Banyak murid ashram Suan Ling mengepung Mo Feng Hua dan terbang menuju pegunungan yang dia tempati. Ada juga ratusan murid yang tetap tinggal untuk melindungi Su Fang. Meskipun Mo Feng Hua dibenci oleh dewa dan hantu di ashram Suan Ling, statusnya tetap ada. Selain itu, dia sangat dihormati oleh tiga Raja Ilahi. Masih banyak murid yang ingin menjilatnya. Saat itulah Su Fang mulai mengukur Gua Suiyu. Di atas tanah, ada pintu masuk gua selebar seribu mil. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Api yang menakjubkan dimuntahkan dari kedalaman bumi. Cahaya merah membubung ke langit, membentuk pilar lampu merah besar yang menyala-nyala. Sungguh sangat spektakuler. Gua Suiyu dulunya adalah tempat latihan yang sangat penting di reruntuhan kekacauan. Dari pintu masuk gua, seseorang bisa mencapai kedalaman inti bumi. Gua itu berisi sejumlah besar benda spiritual tanah dan api, bahan pemurnian, permata, dan biji. Oleh karena itu, setiap saat, akan ada banyak sekali murid yang masuk untuk melatih dan mencari harta karun. Kali ini, peradangan prasejarah tiba-tiba meletus. Kekuatan api ilahi dimuntahkan dari Gua Suiyu, menyebabkan Gua Suiyu menjadi area terlarang yang bahkan para dewa pun tidak bisa masuki. Lingkungan sekitar juga dihancurkan oleh peradangan prasejarah, berubah menjadi gurun. Pada saat ini, setidaknya sepertiga murid Sekte Kun Su Divine yang memasuki reruntuhan kekacauan untuk berlatih berkumpul di sekitar pintu masuk Gua Suiyu. Su Fang bertanya kepada murid-murid Ashram Suan Ling. Ternyata setiap 30 tahun, kekuatan api ilahi yang menakjubkan akan meletus dari kedalaman Gua Suiyu. Api spiritual kekacauan yang tersebar di seluruh reruntuhan kekacauan sepertinya dipanggil dan semuanya tersedot ke dalam gua karena alasan yang tidak diketahui. Sebelumnya sempat meletus sebanyak dua kali. Beberapa orang mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan api spiritual kekacauan dalam jumlah besar dan menuai hasil yang besar. Tentu saja ada juga yang kurang beruntung. Ribuan murid, termasuk puluhan murid istimewa, mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan artefak ilahi yang luar biasa untuk menerobos ke dalam Gua Suiyu. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan kekuatan api ilahi dan langsung tersedot ke kedalaman Gua Suiyu. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Beberapa orang menganalisis bahwa peradangan prasejarah pasti tersembunyi di kedalaman Gua Suiyu. Selain itu, sejumlah besar keos spiritual Flames akan dipanggil setiap 30 tahun. Dengan banyaknya api spiritual kekacauan, sejumlah besar murid berkumpul di Gua Suiyu. Tampaknya peradangan prasejarah benar-benar tersembunyi di kedalaman Gua Suiyu. Kekuatan api ilahi yang meletus setiap 30 tahun mungkin merupakan mahakaryanya. Harta karun tertinggi era kesunyian besar ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Peluang saya menangkapnya sangat kecil. Sufang merenung sejenak dan tidak dapat menemukan ide bagus untuk saat ini. Namun, karena ada kesempatan untuk mengumpulkan api spiritual kekacauan dalam jumlah besar, Sufang tentu saja tidak akan melewatkannya. Karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di Gua Suiyu. Sufang mengikuti murid-murid Ashram Suanling ke pegunungan yang mereka tempati. Apa yang disebut pegunungan sebenarnya adalah hasil dari ledakan peradangan prasejarah. Itu terbentuk dari magma yang dicairkan oleh kekuatan api yang mengerikan. Setelah pendinginan, cuaca menjadi sangat panas. Para murid Ashram Suanling harus membuat formasi di atasnya agar tidak bisa bertahan. Karena kekuatan alam dan hukum reruntuhan kekacauan berbeda dari dunia luar, mustahil untuk mengembangkannya di sini. Bahkan kekuatan seseorang pun ditekan. Sufang menempati puncak gunung sendirian. Ia menciptakan formasi dan duduk bersila di tengah formasi. Masih ada waktu lebih dari 20 tahun hingga ledakan Gua Suiyu. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk bergabung dengan api spiritual kekacauan di tangannya dan mengembangkan fisik kaisar awan api. Tiga sosok tiba di pegunungan yang ditempati oleh murid-murid Ashram Suanling dan perlahan terbang menuju Sufang. Mereka adalah tiga jenius dari alam dewa Starbillow yang dikirim oleh tiga raja ilahi untuk melindungi Sufang di reruntuhan kekacauan. Sufang tidak punya pilihan selain membuka jalan bagi ketiga jenius itu untuk memasuki formasi. Jing Zuoran berkata dengan dingin, Mo Fenghua, di mana rune yang kuberikan padamu? Mengapa kamu tidak menjawab saat aku menghubungimu? Sufang berkata dengan acuh tak acuh, saya ceroboh dan merusaknya. Hancur, Mo Fenghua, kamu sungguh beruntung bisa bertahan di reruntuhan kekacauan begitu lama. Si jenius yang tampak kasar dari Starbillow Gatrealem mengejek. Keberuntunganku cukup bagus. Sufang terkekeh. Jing Zuoran mengangkat alisnya dan berkata dengan agresif, mulai sekarang, ikuti kami bertiga kemana saja. Jika kamu kehilangan nyawamu, bagaimana kami akan menjelaskannya kepada tiga raja ilahi? Jenius yang terlihat tidak sopan dari alam dewa Starbillow berkata dengan nada mendominasi, mari kita belenggu dia dan selamatkan diri kita dari masalah. Kita juga bisa mengumpulkan lebih banyak api spiritual kekacauan dan menjualnya dengan harga tinggi. Siapa tahu, kita mungkin punya kesempatan untuk melakukannya. Menangkap peradangan prasejarah. Sufang menunjukkan sisi hedonistik Mo Fenghua. Belenggu aku, Mo Fenghua, jangan lupakan tugasmu di Chaos Ruins. Berhati-hatilah agar saya tidak memuji Anda di depan tiga raja ilahi. Kalian bertiga tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tiga jenius dari Starbillow Gatrealem sangat marah, tetapi ketika mereka memikirkan tiga raja ilahi, mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. Fakta bahwa tiga raja ilahi secara pribadi telah memindahkan mereka bertiga dari alam dewa Starbillow untuk melindungi Mo Fenghua menunjukkan betapa pentingnya Mo Fenghua bagi tiga raja ilahi. Jika Mo Fenghua benar-benar memuji mereka di depan tiga raja ilahi, tidak peduli betapa berbakatnya mereka bertiga, mereka tidak akan mampu menahan murka tiga raja ilahi. Mereka bertiga pusing saat berhadapan dengan orang yang hedonis. Pada akhirnya, Jing Zuoran memberi Sufang jimat rune dan mereka bertiga meninggalkan gunung. Mereka tinggal di pegunungan yang ditempati oleh murid Ritus Suan Ling Dao dan tidak berani menyimpang terlalu jauh dari Sufang. Sufang memisahkan klon darah dan air dari tubuhnya dan membiarkannya duduk bersila di atas gunung. Tubuh aslinya memasuki gua ruang dan waktu. Koma garis miring-garis miring tanda tanya. Hanya ada dua ruangan di kedalaman gua ruang dan waktu. Kamar Sufang ditempati oleh monster sage Green Feather, jadi Sufang tidak punya pilihan selain berbagi kamar dengan luo. Api Roh Primal Sufang mengeluarkan botol dao. Setelah segelnya dilepas, bola api keluar dari botol dan mengembun menjadi api seukuran wastafel. Sufang telah mengumpulkan total 13 api roh. Mereka bergabung menjadi satu di dalam botol dao dan menjadi ini. Sufang melepaskan kekuatan Yin dan Yang. Kekuatan Yin dan Yang serta api yang murni di pembuluh darah yang menyelimuti api roh dan membakarnya. Sepuluh hari kemudian, kekuatan Sufang sepenuhnya menyatu dengan api roh, menyebabkan api roh memiliki kekuatan Yin dan Yang dan Yang murni. Baru kemudian Sufang menyerap api roh ke dunia di dalam tubuhnya dan memasuki istana langit dan bumi dao yang dibentuk oleh vena Yang dan pohon dunia. Kemudian Sufang mengaktifkan transformasi 9 Yang 9. Energi yang murninya, kekuatan dunia Yin Yang, dan energi ilahi di tempat tinggal ilahinya dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam api roh primal melalui 56 pembuluh darah Yang. 1889 Setelah menyatu dengan kekuatan ledakan api roh desolate besar. Sebagian energi dituangkan ke dalam kediaman dewa, menyebabkan kediaman dewa mengalami perubahan drastis. Kultivasi Sufang juga mengalami transformasi dengan cepat naik menuju puncak surga keempat dewa sejati. Namun, tujuan utama Sufang untuk menyatu dengan peradangan prasejarah adalah untuk mengembangkan badan pencarian awan api. Oleh karena itu, dia menyegel tubuhnya dan tidak membiarkan tubuhnya menyerap energi apapun. Dia memfokuskan seluruh energinya pada meridian Yang. Metode untuk mengubah fisik kaisar awan api sangat sederhana. Itu adalah membiarkan kekuatan Yang, Yin, Yang, esensi ilahi, tubuh fisik, dan kekuatan lainnya menyatu dengan api roh primordial. Kemudian, dia akan menggunakan mantra awan api ilusi untuk memolah tubuh fisiknya lagi, memungkinkan fisik kaisar awan api bertransformasi ke puncak dunia segudang. Pertama, dia menggunakan transformasi Sembilan Yang Sembilan untuk memadukan api roh dengan Yang Meridian. Api roh purba mengandung kekuatan elemen api dalam jumlah yang mengejutkan dan jejak esensi dunia, menyebabkan api yang murni di pembulu darah yang berangsur-angsur bertransformasi sekali lagi. Itu bukan lagi api abadi Sembilan Matahari, tetapi terus-menerus berubah menjadi api ilahi. Sekitar sebulan kemudian, siapa? Siapa? Api yang murni melonjak keluar dari Meridian Yang. Itu bukanlah api surgawi Sembilan Yang, tetapi api ilahi Sembilan yang tingkat lebih tinggi. Api itu agak mirip dengan api yang dikeluarkan oleh cermin suci asal, namun masih jauh dari sebanding dengan api sejati Sembilan Yang. Sufang mengendalikan api ilahi Sembilan Matahari untuk membakar bagian dalam tubuhnya. Dia mengarahkan api untuk menyerang tubuh jasmaninya, menggabungkannya dengan setiap sudut tubuh jasmani dan meridiannya. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan dia memancarkan kekuatan api ilahi yang menakjubkan. Saat ini, tubuh Sufang seperti tungku. Kekuatan api roh desolate primitif menyatu dengan energi kehidupannya, energi yang murni, energi dunia yin dan yang, dan asal ilahi. Tubuhnya dimurnikan, dan kotorannya dibakar lapis demi lapis. Tiga bulan lagi berlalu. Luo, yang selama ini memperhatikan Sufang, mengingatkannya, tubuh fisikmu dan seluruh energimu telah menyatu dengan api roh primitif. Kamu sudah bisa mengolah awan api ilusi. Maka, Sufang mulai mengaktifkan teknik awan api ilusi. Semburan ilusori Fire Cloud Divine Aura menyapu seluruh tubuhnya. Api yang tersembunyi di dalam dagingnya berubah menjadi awan api yang menyala-nyala dalam bentuk awan dan melonjak ke arah tangannya. Kesadaran Sufang bisa melihat perubahan pada tubuhnya. Dia melihat awan api melonjak, memberinya perasaan badai di tubuhnya, yang semuanya mengalir ke tangannya. Tangan Sufang terasa seperti kayu yang terbakar. Pertama, warnanya merah, lalu mengeluarkan asap hitam. Mereka mendesis dan terbakar selama beberapa hari. Dengan ledakan, kekuatan api yang menakjubkan tersapu. Tangan Sufang benar-benar berubah menjadi awan api, yang terlihat sangat menakutkan. Ketika keadaan awan api yang terbakar perlahan meluas dari telapak tangannya ke pergelangan tangannya, energi api roh primal di tubuhnya terintegrasi sepenuhnya. Sufang juga mengakhiri budidaya fisik kaisar awan api. Setelah memeriksa tubuhnya luar dan dalam, roh purba telah melemahkan tubuh fisik Sufang yang sempurna hingga tidak ada satupun jejak ketidakmurnian yang terlihat. Itu menjadi lebih murni dan kuat. Pada saat yang sama, budidaya Sufang juga meningkat pesat hingga puncak cakrawala keempat dewa sejati. Yang meridian yang telah mengintegrasikan sebagian kekuatan api roh purba tidak hanya mengubah api primordial yang murni, tetapi juga menyerang yang meridian kelima puluh tujuh. Yang paling penting adalah fisik kaisar awan api. Meskipun dia hanya melatih tangannya, itu berarti fisik kaisar awan api sedang bertransformasi menuju level dewa. Aura ilahi awan api ilusi berisi langkah-langkah awan api, pedang awan api tak berfase, sayap awan api, mata terbakar surga, dan kemampuan ilahi lainnya. Secara alami, kekuatan ilusori Fire Cloud Divine Aura juga meningkat. Selain itu, ada banyak teknik ampuh yang tercatat di ilusori Fire Cloud. Di masa lalu, dia tidak bisa mengolahnya di dunia besar. Sekarang, dia bisa mengembangkan kemampuan ilahi yang kuat ini. Aura ilahi api Sufang dan kemampuan mengendalikan api juga telah mengalami transformasi. Mengesampingkan segalanya, dia bisa sepenuhnya menyempurnakan artefak ilahi sekarang. Aku masih membutuhkan api roh purba lagi. Sufang mengakhiri kultifasinya dan keluar dari gua waktu. Dia bergabung dengan klon air darah dan melihat ke pintu masuk gua Suiyu dengan tatapan membara. Dia hanya mengintegrasikan selusin api roh purba. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, bukan hanya fisik kaisar awan apinya, namun yang meridian dan budidayanya juga akan mengalami peningkatan besar. Tuan Muda, ratusan murid Swanling Dojo terbang dan berhenti di luar formasi di gunung tempat Sufang berada. Murid terkemuka itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda, tolong bantu kami. Sufang mengangkat alisnya, apa masalahnya? Murid itu ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Mo Yuntian. Mo Yuntian berencana untuk bekerja sama dengan Siakijun. Setelah gua Suiyu berikutnya meledak, mereka akan bekerja sama untuk merebut api roh dan memasuki Suiyu gua untuk menangkap peradangan prasejarah. Siakijun sebenarnya berencana untuk menangkap peradangan prasejarah. Sufang tidak terkejut. Siakijun dan murid khusus peringkat teratas lainnya ditugaskan untuk menangkap peradangan prasejarah ketika mereka memasuki reruntuhan Eldridge, bukan untuk mengumpulkan api roh. Namun, bagaimana harta karun seperti peradangan prasejarah bisa begitu mudah ditangkap? Sufang berpikir sejenak dan memahami maksud Siakijun. Apa yang disebut aliansi Siakijun jelas menggunakan murid Suanling Dojo sebagai umpan meriam. Mo Yuntian saat ini menjadi kambing hitam atas pembunuhan Dongshanwei dan sedang terburu-buru mencari pendukung. Tentu saja, dia ingin memanjat pohon besar yaitu Siakijun. Ketika Dojo Gunung Timur menyelidiki masalah ini, dengan dukungan Siakijun, dia tentu saja tidak akan takut. Dengan kekuatan murid-murid ini, memasuki kedalaman gua Suiyu bisa dikatakan hampir mati. Para murid Suanling Dojo bukanlah orang bodoh dan secara alami memahami niat Siakijun. Siapa yang bersedia menjadi umpan meriam? Namun, mereka tidak bisa menentang perintah Mo Yuntian. Itulah mengapa mereka mendatangi Sufang dengan secerca harapan. Kenyataannya, mereka tidak memiliki banyak harapan pada Sufang. Lagi pula, dengan reputasi Mo Fenghua, mengapa dia peduli dengan hidup dan mati orang lain? Melihat Sufang tidak memberikan reaksi apapun, murid utama melanjutkan, Tuan Muda, jika itu adalah Siakijun, kami tidak akan mengatakan apapun. Namun, Siakijun juga menghubungi Tuan Muda Sansekerta, Fan Su. Dia jelas ingin menggunakan kehidupan murid Sekte Kun Suilahi kami untuk mengjilat bahasa Sansekerta. Feng Su, mengapa murid Suanling Dojo saya harus menjadi umpan meriam bagi Siakijun dan Fan Su? Ayo pergi, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Mata Sufang bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia tiba-tiba bangkit dari tanah dan melewati formasi. Para murid Suanling Dojo langsung sangat gembira. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Tuan Muda ini dan caranya yang tidak masuk akal dalam melakukan sesuatu, mereka semua sangat khawatir. Tuan Muda Siya adalah murid terhormat Sekte Ilahi Kun Su, pemimpin masa depan Sekte Ilahi. ini melanggar perintahnya. Saat kami mengabadikan peradangan prasejarah, Anda semua akan berkontribusi besar. Anda tidak akan kekurangan imbalan. Para murid Suanling Dojo berkumpul. Mo Yuntian berdiri di udara, mengancam dan memikat para murid. Di belakang Mo Yuntian terdapat Siakijun, Siayunji, Fan Su, dan lebih dari 30 murid khusus Kun Su di Fain Sekte dan ahli muda dari bahasa Sansekerta. Mereka mengeluarkan tekanan takasat mata yang menyelimuti para murid di bawah, membentuk penghalang yang sangat besar. Mo Yuntian, kapan kamu menjadi pemimpin tertinggi Suanling Dojo? Beraninya kamu memberi perintah kepada murid kami. Su Fang perlahan terbang dan dengan dingin berteriak pada Mo Yuntian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Fang. Siakijun, Fan Su, dan yang lainnya mengerutkan kening. Para murid Suanling Dojo semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Tuan muda hedonis ini akan melangkah maju di saat seperti ini. Mo Yuntian berkata dengan dingin, Tuan ini adalah murid nomor satu di Dojo Suanling. Di hadapan Tuan muda ini, murid nomor satumu bukanlah apa-apa. Dengan saya di sini, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memberi perintah kepada murid Suanling Dojo dan mengirim mereka ke kematian? Untuk membalaskan dendam Tuan muda ini, kamu membunuh Dong Shanwei. Tuan muda ini sangat berterima kasih. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Tuan muda ini sangat kecewa padamu. Su Fang sepenuhnya mengungkapkan sisi arogan dan mendominasi Mo Fenghua. Produk. Para murid Suanling Dojo menjadi gempar. Hedonis dan sampah di masa lalu tiba-tiba menjadi sangat terhormat dan ramah di hati mereka. Cahaya ilahi Mo Yuntian berubah. Dia kemudian berkata dengan penuh keyakinan, Xia Kijun, Tuan muda Xia adalah murid tertinggi. Tentu saja, dia bisa memberi perintah kepada murid Suanling Dojo. Su Fang mendengus dan dengan dominan berteriak, status Xia Kijun sebagai murid tertinggi telah lama dicopot oleh pemimpinnya. Dia pikir dia ini siapa. Bahkan jika dia masih seorang murid tertinggi, demi keuntungan pribadinya, dia berkolusi dengan bahasa sansekerta dan menyebabkan murid sekte ilahi mati sia-sia. Tuan muda ini sama sekali tidak akan setuju. Setelah persidangan reruntuhan kekacauan selesai, Tuan muda ini secara pribadi akan melapor kepada pemimpinnya dan memberinya hukuman berat. Mo Yuntian langsung terdiam. Para murid Suanling Dojo di bawah semuanya menghela nafas lega. Pada saat ini, mereka merasa Mo Feng Hua yang hedonis ini bahkan lebih dekat dengan mereka daripada keluarga mereka sendiri. Wajah tampan Xia Kijun pucat karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar. Jelas sekali, dia sangat marah. Belum lama ini, di mata Xia Kijun, Mo Feng Hua hanyalah tumpukan kotoran anjing. Bahkan menginjaknya pun akan membuatnya merasa jijik. Tapi sekarang, dia dipermalukan di depan umum oleh orang idiot dan sampah. Kemarahan di hati Xia Kijun praktis bisa membakar langit. Namun, di depan begitu banyak murid Suanling Dojo, selain fakta bahwa Su Fang mendapat dukungan dari tiga raja ilahi, dan selain itu, dia salah kali ini. Setelah ditegur dengan marah oleh Su Fang, dia tidak punya kata-kata untuk membantah. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Xia dan bahkan mempermalukan kelanku. Kamu mendekati kematian. Seorang jenius Sansekerta mengeluarkan suara gemuruh dan tiba-tiba melompat ke arah Su Fang. Orang ini berusia sekitar 20 tahun, tinggi dan tegap, dan dia seperti sambaran petir yang melesat seperti sambaran petir. Seutah senyala api bersiul dan berputar di sekitar tubuhnya, menyebabkannya meletus dengan gelombang petir, dan dia langsung tiba kurang dari tiga meter di depan Su Fang dengan kecepatan yang tidak menyisakan waktu untuk menutup telinga. Fan Chong, selamatkan nyawanya. Suara dingin Fan Su terdengar dari belakang. Dia angkat bicara bukan untuk menyelamatkan Su Fang, tetapi karena dia bersumpah darah dengan Su Fang. Jika dia membunuh Su Fang sekarang, itu hanya akan merusak reputasinya. Ternyata, jenius Sansekerta yang menyerang Su Fang bernama Fan Chong. Dia mengembangkan dauganda yaitu guntur dan api. Tingkat kultifasinya telah mencapai cakrawala ke-6 alam dewa surgawi, sama tingginya dengan Fan Su. 1890 Semut rendahan, anggap dirimu beruntung atas kebaikan Tuan Muda Su. Namun, Tuan Muda ini masih akan mematahkan tulangmu inci demi inci dan menyempurnakannya dengan kilat dan api. Fan Chong tertawa terbahak-bahak sambil membuka telapak tangannya. Guntur bergemuruh di udara saat aliran api dan kilat menyambar ke arah Su Fang. Tingkat budidaya Fan Chong jauh lebih tinggi daripada Su Fang dan ia telah menguasai kemampuan kilat dan api. Bagaimana Su Fang bisa menahan serangan mendadaknya? Tuan Muda, hati-hati. Para murid aula pelatihan Su An Ling berteriak dengan keras. Xia Kijun, Fan Su, dan yang lainnya mencibir dengan jijik, menunggu untuk melihat penampilan Su Fang yang menyedihkan. Ledakan. Dentang. Kaki kanan Su Fang terhentak dan kekuatan sepatu bot berharga air syakir pun meledak. Dalam sekejap, kekuatan urat bumi bergetar dan membentuk pertahanan kuning tanah yang bergetar di depannya. Hampir di saat yang bersamaan, sepasang sayap muncul dari belakangnya. Saat mereka mengepak, tubuh Su Fang melesat ke belakang lebih cepat dari anak panah. Gemuruh. Kekuatan petir dan api Fan Chong membombardir kekuatan suci pertahanan yang dikeluarkan oleh sepatu berharga air syakir. Kekuatan agung bergetar hebat dan mengikis kemampuan Fan Chong selapis demi selapis. Sebagian dari kekuatan getarannya hilang dan Fan Chong juga terpengaruh. Karena lengah, senyuman sinis Fan Chong membeku saat kekuatan getaran menghantam tubuh dewanya. Dengan kemampuan Su Fang saat ini dalam mengendalikan harta sihir dan kekuatan air syakir treasure boots yang ekstrim, Fan Chong, ahli alam surgawi surga ke-6, menderita kerugian besar. Tubuh ilahinya hancur selapis demi selapis oleh kekuatan getaran. Dagingnya hancur dan tulangnya hancur. Tubuh sucinya terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Su Fang juga tidak menjalaninya dengan mudah. Meskipun kekuatan getaran air syakir treasure boots menghilangkan lebih dari separuh serangan Fan Chong, sebagian kecilnya masih menembus pertahanan dan memengaruhi Su Fang. Petir dan apinya membakar perutnya. Untungnya, tubuh dewa Su Fang sangat kuat. Hanya selapis dagingnya yang terbakar oleh petir dan api. Setelah darah dan kinya melonjak, ia segera pulih. Mo Feng Hua sebenarnya bertahan melawan serangan ahli alam surgawi dan bahkan melukai Fan Chong. Semua orang terkejut. Ini seperti seekor harimau yang menerkam kelinci dengan agresif, namun pada akhirnya dicakar oleh kelinci tersebut. Hal ini memberikan dampak yang kuat bagi masyarakat. Itu sungguh tidak terbayangkan. Sampah ini menjadi sangat luar biasa hanya dalam beberapa ratus tahun. Mata Fan Su berbinar. Dia merasakan sedikit ancaman. Untuk pertama kalinya, dia mulai memperhatikan Su Fang. Xia Kijun, Xia Yunji, murid Sansekerta, dan murid khusus Kun Su semuanya tidak percaya. Semut rendahan, beraninya kamu melukai tuan muda ini. Fan Chong menjadi sangat marah. Di depan banyak orang, dia sebenarnya disakiti oleh semut alam dewa sejati. Itu terlalu memalukan. Petir dan api keluar dari tubuhnya, seolah-olah dewa petir telah turun. Dia sekali lagi menerkam Su Fang. Kali ini, dia telah melupakan instruksi Fan Su dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Su Fang. Kecepatan Fan Chong secepat kilat, dan momentumnya sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di depan Su Fang. Tiba-tiba, Su Fang tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, Su An Guang dengan total 300 rune muncul di depannya. Beberapa simbol rahasia ini mengandung sihir petir dan energi mengamuk atribut api, sementara beberapa lainnya sangat beracun. Semuanya sangat kuat, dan jumlahnya juga sangat banyak. Bahkan ahli puncak Dewa Langit Cakrawala ke-9 juga harus menghindari ketajamannya. Kulit kepala Fan Chong menjadi mati rasa. Dia buru-buru berbalik dan lari. Setelah melarikan diri lebih dari 10 mil jauhnya, dia menghela napas lega. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia basah kuyup karena ketakutan. Melihat ini, tidak hanya Fan Chong, tapi semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Rune yang bisa mengancam ahli realem Dewa Sejati. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Murid inti Xuanling Dojo paling banyak memiliki dua atau tiga orang. Bahkan si Aki Jun tidak akan memiliki lebih dari seratus. Su Fang benar-benar mengeluarkan tiga ratus dengan lambayan tangannya. Itu sungguh keterlaluan. Kamu dipanggil Fan Chong, kan? Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu padaku? Mengapa kamu lari ketakutan? Su Fang sangat bangga dan sombong. Fan Chong sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Jika kamu punya nyali, singkirkan Rune itu dan lawan aku dengan adil. Jika kamu punya nyali, lumpuhkan kultifasimu sendiri dan regangkan lehermu agar aku memenggal kepalamu. Bodoh! Su Fang mengejek dan mengejek. Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius bahasa San Sekerta? Yang saya punya adalah uang. Aku bisa menghancurkan kalian semua sampai mati dengan uang. Su Fang bertingkah seolah dia kaya dan berkemauan keras. Dia sangat arogan, membuat murid-murid San Sekerta marah. Serang bersama-sama dan bunuh Bajingan ini. Tidak peduli berapa banyak Rune yang dia miliki, akan ada saatnya ketika semuanya habis. Fan Chong meraung. Selain Fan Sudan seorang pemuda jenius berambut merah, lebih dari selusin murid San Sekerta mengaktifkan senjata ilahi mereka dan menyerang Su Fang. Desir! 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 Su Fang melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa ratus Rune. Mereka melayang di depannya, padat. Cahaya ilahi setiap orang berubah dalam sekejap. Mereka semua sangat terkejut. Para murid Ras Brahma yang menyerbu ke arah mereka semua mundur dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada saat mereka datang. Jika begitu banyak Rune yang diledakkan, hal itu mungkin menyebabkan dunia reruntuhan kekacauan runtuh. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Mo Feng Hua bukan hanya seorang sampah, tetapi juga orang gila. Dan orang gila yang kaya. Kemudian, Su Fang berteriak seperti guntur, Jing Zuoran, tidak bisakah kamu melihat seseorang ingin membunuhku? Mengapa kamu tidak datang untuk melindungiku? Jika kamu tidak keluar, aku harus memuji kamu di depan tiga tuan. Suara mendesing. Tiga jenius dari Star Below God Realem terbang mendekat. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka sangat tertekan. Fan Su, Mo Feng Hua berada di bawah perlindungan kita. Jika kamu ingin menyentuhnya, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Jing Zuoran memandang Fan Su dan berkata dengan dingin. Jing Zuoran cukup terkenal di Star Below God Realem. Kekuatannya telah mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-9. Xia Kijun dan murid-murid San Sekerta sangat takut padanya. Mereka tidak menyangka Su Fang akan memiliki tiga ahli kuat di sisinya. Hampir mustahil untuk membunuhnya di reruntuhan kekacauan. Ayo pergi. Tatapan tajam Fan Su menyapu Su Fang, lalu dia membawa murid-murid San Sekerta itu pergi. Xia Kijun, Xia Yunji, dan Kun Su hanya bisa pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Tuan Muda Perkasa. Para murid ritus Suan Lingdao bersorak serempak. Kali ini, Su Fang telah menjadi penyelamat mereka dan menerima dukungan tulus mereka. Adapun kesalahan Mo Feng Hua di masa lalu, mereka semua telah membuangnya ke dalam pikiran mereka. Mo Yun Tian tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal. Di bawah tatapan aneh para murid ritus Suan Lingdao, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia mendemus dingin, menatap Su Fang dengan dingin, lalu pergi bersama Xia Kijun. Mo Feng Hua, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Jika kamu terus menimbulkan masalah, kami dapat melindungimu untuk saat ini, tapi tidak selamanya. Jing Zuoran dan dua jenius lainnya dari alam dewa Star Below diperintah oleh Su Fang seperti preman bayaran. Mereka marah, jadi wajar saja, mereka tidak akan bersikap baik pada Su Fang. Su Fang kembali ke gunung, berkultivasi sambil menunggu ledakan Gua Suiyu berikutnya. Murid Kun Sudifan Sekte yang menjaga Gua Suiyu lambat laun tidak dapat menahan diri dan mulai meninggalkan Gua untuk mencari benda roh dan harta karun di reruntuhan kekacauan. Konflik yang tak terhitung jumlahnya terjadi selama periode ini, terutama karena Chaos Spirit Flame. Itu terkait dengan kuota turnamen anak dewa. Murid istimewa tidak peduli dengan status mereka dan dengan ceroboh menjarah murid inti. Sebelumnya, banyak murid yang beruntung telah mengumpulkan Chaos Spirit Flame, tetapi keberuntungan tidak mewakili kekuatan. Bahkan jika mereka memperoleh harta yang besar, sulit bagi mereka untuk menyimpannya. Pada akhirnya, sebagian besar api roh kekacauan jatuh ke tangan para murid khusus, serta para jenius dari bahasa Sansekerta dan kekuatan lainnya. Tuan Muda. Seorang murid datang ke gunung Su Fang. Murid inti Ritus Suan Lingdao ini memiliki penampilan biasa, tetapi dia terlihat sangat cerdik. Su Fang sangat tidak senang karena kultivasinya terganggu. Dia bertanya dengan dingin, ada apa sekarang? Murid itu buru-buru berkata, Tuan Muda, ini kabar baik. Orang rendahan ini telah menerima berita tentang buah Chaos Dao. Untuk membalas kebaikan Tuan Muda, orang rendahan ini datang untuk memberi tahu Anda. Buah kekacauan Dao. Su Fang tercengang, lalu matanya berbinar. Yang disebut buah Chaos Dao adalah sejenis benda roh yang lahir dari esensi dunia Chaos. Buah Chaos Dao mengandung aura Dao Surgawi dari awal Dao Surgawi. Setelah melahapnya, para dewa dapat memurnikan aura Dao Surgawi dan memadukannya dengan ketuhanan mereka, sehingga meningkatkan kualitas ketuhanan mereka. Meskipun buah Grid Desolate Dao tidak memiliki efek nyata pada kualitas ketuhanan, bahkan jika ada sedikit perubahan pada ketuhanan, itu juga berarti peningkatan bakat budidaya. Para dewa secara alami berebut buah Dao Desolate besar seperti sekawanan bebek, berebut buah tersebut dengan gila-gilaan. Selain itu, buah Chaos Dao memiliki fungsi lain. Setelah melahap buah Chaos Dao, manusia Dao Surgawi dapat memperkuat diri mereka dengan aura Dao Surgawi. Di masa depan, mereka hanya perlu terus mengonsum sipil dan mengumpulkan energi untuk meningkatkan budidaya mereka dengan cepat. Setelah menyatu dengan ketuhanan mereka dan selamat dari kesengsaraan keilahian kekacauan, mereka bisa menjadi dewa. Selain itu, buah Chaos Dao adalah benda roh unik di reruntuhan kekacauan. Setelah bertahun-tahun dipanen, tanaman ini menjadi sangat langka. Oleh karena itu, nilai buah Chaos Dao tinggi, sebanding dengan artefak dewa tingkat tertinggi. Berita bahwa seseorang telah menemukan buah Chaos Dao sungguh mengejutkan. Su Fang memikirkan monster Sage Green Feather, Huang Lingyao, Zhu Yan, Yu Miao Mei, dan yang lainnya di dunia batinnya. Jika mereka berkultivasi selangkah demi selangkah, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menjadi dewa. Kemajuan monster Sage Green Feather jauh lebih cepat, tetapi Huang Lingyao, Zhu Yan, Yu Miao Mei, dan yang lainnya pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Sama dengan. Belum lagi yang lain, Su Fang merasa tidak nyaman menjaga Huang Lingyao di sisinya. Dia tidak sabar menunggu dia segera menjadi dewa. Kemudian, dia bisa membiarkannya pergi dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Betapa berharganya buah Chaos Dao. Bahkan jika seseorang menemukannya, bagaimana mereka bisa membocorkan berita tersebut dan membiarkanmu mengetahuinya. Tatapan Su Fang sepertinya mampu menembus hati muridnya. Karena buah Chaos Dao dijaga oleh Big Goblin yang kuat, mustahil bagi murid biasa untuk mendapatkan buah Dao. Oleh karena itu, saya menjual berita tersebut kepada Tuan Muda Jiang Bao Zhen dari kamar dagang Tong Bao. Tuan Muda Jiang menawarkan hadiah setinggi langit dan mengundang para ahli untuk membunuh Goblin besar dan mendapatkan buah Chaos Dao. Kekuatan Tuan Muda sungguh luar biasa. Anda bahkan mengalahkan Fan Chong dari San Sekerta. Oleh karena itu, saya secara khusus datang untuk memberitahu Tuan Muda agar Anda tidak melewatkan kesempatan yang baik. Melihat keraguan Su Fang, murid itu menjelaskan dengan tenang. Aku mengerti. Kamu perhatian. Ayo.